Ledakan. Tubuh Bage meledak tanpa peringatan apapun. Tawanya masih bergema di udara, sombong dan angkuh. Namun, tubuhnya meledak. Saat tubuhnya meledak, pikiran spiritualnya juga hancur total. Dia meninggal begitu saja. Dalam sekejap mata, Bage telah pergi. Dia telah meninggal. Pemandangan seperti itu membuat semua orang heran dan heran. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Sepertinya hanya Sumengyao yang dapat menghela nafas dalam-dalam. Pada saat ini, dia benar-benar merasa lega. Jadi ini yang dimaksud heksagram itu ketika mengatakan tidak ada bahaya. Zichen dan yang lainnya, yang tadinya putus asa, segera mengubah ekspresi mereka. Bage sudah mati, dan masih ada lima orang di alam asal bumi yang tersisa. Mereka tentu punya cara untuk membunuh mereka. Sepertinya dewa masih tidak ingin Sekte Wuji dihancurkan. Pikir Zichen. Ledakan. Akan tetapi, sebelum dia bisa memikirkan cara untuk membunuh lima kultifator tahap asal bumi lainnya, senjata spiritual bumi di tangan Bage meledak sebelum menyentuh tanah. Suaranya begitu keras hingga bahkan Sekte Wuji pun terguncang. Sebuah lubang hitam selebar lebih dari satu mil muncul di depan semua orang. Di dalam lubang hitam itu, kekuatan penghancur yang tak ada habisnya sedang mengamuk. Untungnya, Zichen dan yang lainnya berada agak jauh dari lubang hitam. Mereka bereaksi cepat dan mundur jauh. Kalau tidak, mereka akan tersapu oleh energi dan langsung mati. Meskipun mereka berhasil melarikan diri, mereka masih menderita luka yang tak terbayangkan. Mereka semua batuk darah. Hampir semua orang terluka. Pemandangan di depan mereka membuktikan apa yang dikatakan sang putri. Ketika seorang kultifator alam asal bumi meninggal, senjata spiritual yang memiliki jiwa juga akan hancur dan mati bersama tuannya. Lima prajurit alam Yuan bumi lainnya juga mulai melarikan diri ketika senjata roh bumi meledak. Namun, orang yang melarikan diri paling jauh di antara mereka berlima baru terbang 100 meter sebelum tubuhnya meledak dengan keras, berubah menjadi awan kabut darah. Tubuh kultifator tahap asal bumi lainnya meledak tanpa tanda apapun. Dia benar-benar mati. Dari kelimanya, tersisa empat. Kemudian, hampir bersamaan, empat ledakan terdengar di langit. Bang, 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 bang. Empat awan kabut darah muncul di langit satu demi satu. Setiap awan kabut darah mewakili seorang kultifator tahap asal bumi yang jatuh. Dalam sekejap mata, enam kultifator alam asal bumi telah meninggal. Krisis terbesar Sekte Wuji telah teratasi begitu saja. Namun, tidak ada yang tahu mengapa tubuh para kultifator alam asal bumi ini meledak. Ekspresi keterkejutan menyebar, dan pada saat yang sama, emosi lain muncul di wajah semua orang. Ada ketakutan, keterkejutan, kegembiraan, dan kegembiraan. Pemandangan di hadapan mereka benar-benar merupakan kegembiraan bagi sebagian orang dan kesedihan bagi yang lain. Namun, ini bukanlah akhir. Di langit, di dalam enam bola kabut darah, aliran energi murni diekstraksi secara paksa oleh kekuatan misterius. Energi murni dan sangat besar ini adalah energi paling murni dari Eartli Yuan Stage. Setelah diekstraksi, enam bola energi melayang ke kejauhan. Pada saat yang sama, di beberapa tempat yang lebih terpencil di Savagel Lens, seperti pegunungan yang dalam dan hutan tua, ada juga beberapa ledakan di area yang ditutupi oleh cahaya yang beriak. Kemudian, bola-bola kabut darah muncul dari tanah. Setelah energi murni diekstraksi, kabut darah melayang ke udara dan melayang ke kedalaman Savagel Lens. Di daerah ini, jumlah kultifator tahap asal bumi yang telah meninggal di bawah cahaya yang beriak bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Mari kita bicarakan tentang Sekte Wuji. Enam kultifator tahap asal bumi telah tewas tanpa peringatan. Delapan kultifator tahap asal bumi yang datang kali ini telah sepenuhnya musnah. Hal ini menyebabkan seluruh pasukan menjadi panik. Pada saat yang sama, moral seluruh pasukan telah jatuh ke dasar. Segala macam emosi negatif lahir di hati mereka. Jika bukan karena harga diri mereka, mereka akan berbalik dan melarikan diri sejak lama. Zichen, sesuatu telah terjadi di daerah ini. Kita harus pergi. Jika tidak, jika kita terus bersikukuh, kita akan berakhir seperti para kultifator tahap asal mula bumi itu. Mengenai tempat ini, aku akan menyerahkannya padamu. Empat kultifator tahap asal mula bumi muncul di depan Zichen saat orang yang kehilangan lengan dari Sekte Kabut mengambang itu berkata. Zichen berterima kasih kepada para senior atas bantuan kalian. Aku pasti akan mengingat kebaikan ini. Zichen menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk kepada mereka berempat. Namun, karena lukanya yang parah, dia batuk darah di saat berikutnya. Sama-sama, kita semua berasal dari daerah yang sama. Sudah sepantasnya kita saling membantu. Sekte Uji seharusnya tidak dimusnahkan. Bahkan tanpa kita, krisis ini akan teratasi. Baiklah, jangan bicara lagi. Kita pergi. Kultifator tahap asal bumi menepuk bahu Zichen dan terbang ke kejauhan. Senior, tunggu sebentar. Teriak Zichen. Sebuah cahaya menyala di tangannya dan sebuah benda muncul. Itu adalah senjata roh tingkat puncak tanpa pemilik. Zichen mengangkat tangannya dan melemparkan senjata itu ke depan. Kultifator tahap asal bumi berlengan satu itu menangkap senjata roh dan mengangguk. Tanpa berkata apa-apa, mereka berempat menghilang. Semuanya, jangan takut. Zichen sudah terluka. Rekan-rekannya yang kuat juga terluka. Selama kita bekerja sama, kita pasti bisa membunuh mereka. Benar sekali. Zichen bukan lagi ancaman. Lagipula, Sekte Uji baru berdiri kurang dari seratus tahun. Berapa banyak kultifator kuat yang mereka miliki. Mari kita bekerja sama untuk membunuh Zichen dan menghancurkan Sekte Uji. Melihat keempat kultifator tahap asal bumi telah pergi dan Zichen serta yang lainnya terluka parah, kepercayaan diri ketiga tubuh roh itu meningkat pesat. Mereka berteriak dan memberi perintah pada saat yang sama. Zichen dengan dingin melirik ketiga tubuh roh dan berkata, hari ini, tidak ada seorang pun yang akan dibiarkan hidup. Benar sekali. Tidak seorang pun akan pergi hari ini. Mata lupeng dan yang lainnya dipenuhi dengan niat membunuh. Zichen, hari ini, kamu bisa menunggu Sekte Uji dihancurkan oleh tentara. Para tubuh roh berteriak dengan bangga. Pada saat yang sama, pasukan mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka dan bersiap untuk menyerang Sekte Uji dan menghancurkan arai pelindung Sekte. Pasukan utama berjumlah lebih dari 10 ribu. Itu jelas merupakan pertempuran besar. Namun, selama tidak ada kultifator tahap asal bumi, tidak peduli seberapa besar formasi pertempuran mereka, Zichen tidak peduli. Ekspresinya tenang, tetapi yang lainnya siap bertarung. Pada akhirnya, Zichen berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, panggil bala bantuan. Sebelumnya, ketika mereka berhadapan dengan para kultifator tahap asal mula bumi, mereka telah dianiaya dan dipermalukan secara ekstrim. Mereka sangat perlu melampiaskan amarah mereka. Mendengar kata-kata Zichen, mereka semua mengeluarkan lencana komando mereka dan berteriak, keluar dan bunuh musuh. Ini adalah panggilan untuk bala bantuan. Itu adalah tanda bahwa pertempuran besar akan segera dimulai. Pasukan utama ingin menyerang arai pelindung Sekte. Namun, sebelum mereka dapat melakukan apapun, mereka menemukan bahwa arai pelindung Sekte telah tertutup dengan sendirinya. Kemudian, teriakan perang yang menggetarkan bumi terdengar dari Sekte Uji. Garis-garis cahaya melesat keluar dari Sekte Uji seperti tetesan air hujan. Suara menerobos udara terus terdengar. Mereka yang terbang keluar semuanya adalah manusia. Di antara mereka, ada lebih dari empat puluh kultifator tahap asal manusia, dan sisanya adalah kultifator tahap asal inti. Melihat pemandangan seperti itu, para kultifator dari pasukan besar tidak dapat menahan tawa. Benar saja, Sekte Uji baru berdiri kurang dari seratus tahun dan tidak memiliki fondasi yang kuat. Jumlah kultifator tahap asal manusia sangat sedikit. Satu-satunya orang yang dapat mereka kirim adalah Zichen dan yang lainnya, tetapi mereka sudah terluka parah, jadi Sekte Uji tidak lagi menjadi ancaman. Orang-orang ini menertawakan Sekte Uji. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka hanya melihat satu sisi Sekte Uji. Memang tidak banyak ahli manusia di Sekte Uji. Namun, jumlah binatang aneh itu jelas di luar imajinasi. Di dunia kecil para kultifator tahap asal manusia dan tahap asal inti, semua jenis binatang aneh telah membentuk pasukan. Setelah menerima sinyal, mereka bergegas keluar dari dunia kecil melalui pintu keluar yang secara khusus dibuka oleh lupeng dan mendarat di tanah-tanah liar. Raungan. Segala macam binatang aneh meraung dalam sekejap. Binatang-binatang aneh ini semuanya memiliki medali perintah. Binatang-binatang aneh dengan medali tersebut dapat merasakan aura satu sama lain dan mengenali aura satu sama lain sebagai aura mereka sendiri. Dengan cara ini, mereka tidak akan saling melukai secara tidak sengaja selama pertempuran. Satu demi satu dunia kecil terbuka, dan kelompok-kelompok binatang aneh muncul. Ada Lone Hornet Wolves, Black Queen Leopard, Blue Tears T-Monkeys, Mighty Tiger Apes, dan banyak binatang aneh lainnya. Begitu binatang-binatang aneh ini muncul, mereka mematuhi medali perintah dan bergerak menuju Sekte Uji. Mereka semua terbang di udara, dan saat mereka melangkah di udara, rasanya seperti mereka melangkah di tanah. Suara gemuruh bisa terdengar. Binatang-binatang aneh itu meraung, dan suara guntur pun terdengar. Keributan yang begitu besar membuat pasukan utama terkejut. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke segala arah. Dalam sekejap, sekumpulan besar titik hitam muncul di hadapan mereka. Titik-titik hitam itu tampak seperti sekumpulan semut. Itu adalah binatang yang aneh. Mereka semua adalah kultifator, jadi mereka tentu tidak mengira bahwa mereka sedang melihat semut. Saat getaran semakin dekat, mereka melihat bahwa titik-titik hitam itu terdiri dari binatang buas yang aneh, dan setiap titik hitam adalah binatang buas yang aneh. Binatang buas yang aneh. Pasukan binatang buas yang aneh. Bagaimana ini mungkin? Melihat kejadian ini, orang-orang dari pasukan utama benar-benar tercengang. Ketidakpercayaan dan keterkejutan tampak di wajah mereka. Mereka mengira mereka berhalusinasi. Namun, aura kekerasan dan niat membunuh yang kuat dengan jelas memberitahu mereka bahwa ini bukanlah halusinasi. Ini benar-benar terjadi. Itu bukan Dan Yuan. Itu adalah pasukan binatang aneh Human Yuan. Ketika binatang aneh itu berada kurang dari 10 mil jauhnya dari mereka, seseorang dapat merasakan alam binatang aneh itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Pasukan binatang aneh itu menakutkan sejak awal. Pasukan binatang aneh Human Yuan bahkan lebih menakutkan lagi. Pada saat ini, kepercayaan diri yang baru saja mereka dapatkan kembali hilang lagi. Benar-benar hilang. Setelah beberapa saat, gemuruh guntur itu menghilang dan pasukan binatang aneh itu sudah terbentuk sepenuhnya. Pasukan binatang aneh Human Yuan mengepung pasukan utama dari segala arah. Pada saat yang sama, pasukan binatang aneh Human Yuan membentuk formasi persegi yang rapi dan menatap dingin ke arah pasukan utama. Ketiga tubuh roh itu sudah tercengang. Mereka dengan hati-hati memperluas indra spiritual mereka untuk merasakan jumlah binatang buas di pasukan itu, dan jantung mereka berdegup kencang. Tidak termasuk pasukan binatang aneh dan Yuan di belakang, pasukan binatang aneh Human Yuan sendiri berjumlah 3.000. Jumlah ini cukup untuk membunuh semua kultifator Human Yuan di pihak mereka. Membunuh. 1072. Itu adalah kata sederhana, membunuh, namun kata itu menentukan nasib pasukan besar. Dengan satu kata, bunuh, pasukan besar itu akan dimusnahkan sepenuhnya. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Seperti ketika Zichen dan yang lainnya menghadapi Baghe, yang memiliki senjata roh bumi. Kesenjangan seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan pasukan besar. Pertempuran pun pecah dalam sekejap, diikuti oleh teriakan perang yang menggetarkan bumi. Binatang-binatang humanoid adalah yang pertama menyerang ke depan. Mereka kuat dan tak kenal takut, dan pertahanan mereka sama sekali tidak lemah. Saat mereka menyerang ke depan, mereka mampu menghancurkan semua yang ada di jalan mereka. Pada saat yang sama, binatang-binatang humanoid juga menyerang ke depan. Mereka mulai mengepung dan membunuh manusia-manusia dengan tingkat kultifasi yang sama. Membunuh. Wang San memimpin sekelompok rajurit Human Yuan dan juga menyerbu pasukan musuh. Dengan dia sebagai pemimpin, pasukan itu mencabik-cabik pasukan besar itu seperti pisau tajam. Setelah beberapa putaran, mereka menyebar dan mulai mengamuk serta membunuh dengan kejam. Di Sekte Wu Ji, selain Zichen dan yang lainnya, ada juga banyak orang luar biasa, seperti Wang San, Heifeng, Wild Wolf, Zhang Tong, dan yang lainnya. Orang-orang ini menikmati sumber daya terbaik dari Sekte Wu Ji dan mempraktikkan metode kultifasi terbaik. Mereka semua telah mencapai alam siantian dan menguasai beberapa teknik siantian pada saat yang sama. Klan petir yang tinggal di tempat latihan klan petir juga mengirim banyak ahli klan petir. Dipimpin oleh Lei Ming, mereka datang dari jauh untuk membunuh. Seolah merasakan bahwa pertempuran ini tidak lagi sulit, pavilion bulan cahaya tidak mengirim seorang pun. Di luar Sekte Wu Ji, begitu pertempuran pecah, darah mulai jatuh dari langit seperti hujan darah, langsung mewarnai tanah menjadi merah. Pada saat yang sama, anggota tubuh yang patah jatuh ke tanah, menimbulkan suara letupan. Dalam sekejap, mayat-mayat berceceran di mana-mana. Ceritaan putus asa yang menyedihkan terdengar dari langit dan bumi, mengubah tempat ini menjadi neraka di bumi. Pada saat ini, kabut darah di udara begitu tebal sehingga tidak dapat menghilang. Sekte Wu Ji telah menyembunyikan pasukan binatang buas. Hanya masalah waktu sebelum pasukan besar itu dikalahkan. Ketiga Roh, yang awalnya penuh percaya diri, kini pucat pasi. Pada saat ini, mereka teringat pepatah, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Setelah berpikir sejenak, mereka bertiga memutuskan untuk mencari kesempatan untuk mundur jauh dan memberitahu situasi di sini kepada klan mereka. Kemudian, mereka akan membawa pasukan yang kuat untuk membalas dendam. Sayangnya, saat mereka bertiga hendak berpikir, sebelum sempat bertindak, jasad mereka ditemukan dan dihentikan oleh Zhang Haotian, Devil Ape, Long Hu dan yang lainnya. Sekte Wu Ji sama sekali tidak kekurangan sumber daya, dan mereka memiliki kuali pil Wu Ji. Tentu saja, mereka tidak kekurangan pil berharga untuk para kultifator tahap asal manusia. Oleh karena itu, monster kera dan yang lainnya tidak memiliki masalah dalam pemulihan dari luka-luka mereka. Tubuh Roh tak terkalahkan secara alami kuat, tetapi kera iblis dan yang lainnya juga jelas tidak lemah. Lebih jauh lagi, dengan serangan gabungan mereka, kematian tubuh Roh tidak dapat dihindari. Zi Chen tidak ikut serta dalam pertempuran ini. Ia berdiri di udara, mengamati medan perang dengan acuh tak acuh. Sebagian besar waktu, ia berperan sebagai komandan yang tenang. Ia memerintahkan pasukan binatang buas yang kuat untuk menyerang dari segala arah, memastikan bahwa pasukan lain tidak akan mampu melakukan serangan yang efektif. Pertempuran ini berlangsung lama. Namun, pertempuran yang paling sengit terjadi pada jam pertama pertempuran. Setelah satu jam, pertempuran berubah menjadi pembantaian sepihak. Beberapa jam kemudian, pertempuran berakhir. Sekte Wu Ji telah memperoleh kemenangan telak. Setelah mengirimkan beberapa binatang buas untuk mengejar orang-orang yang melarikan diri, binatang buas dan manusia lainnya mulai membersihkan medan perang. Zi Chen, kita menang. Master Sekte, kita menang. Sorakan terdengar dari seluruh Sekte Wu Ji. Semua murid Sekte Wu Ji sangat gembira dan bersemangat saat ini. Jelas, mereka telah mengikuti Zi Chen dan menciptakan keajaiban bersama. Mereka bukan lagi saksi mata keajaiban itu, tetapi para penciptanya sendiri. Orang yang menciptakan mukjizat adalah pencipta mukjizat yang sebenarnya. Mendengar teriakan kegirangan itu, Zi Chen mengangkat kepalanya dan menatap riak-riak merah seperti api di langit yang tak kunjung menghilang dalam waktu lama. Sejak riak-riak itu muncul, riak-riak itu tidak menghilang. Riak-riak itu seperti penghalang cahaya yang muncul di langit, menyelimuti area itu. Mereka berada di dalam penghalang cahaya, tetapi mereka tidak merasakan tekanan yang sama seperti sebelumnya. Hal ini membuat Zi Chen merasa sangat aneh. Master Sekte, kita memperoleh kemenangan telak kali ini dan memperoleh banyak keuntungan. Bagaimana kita harus mengelola sumber daya? Sebagai pengurus rumah tangga, Wu Liu melaporkan hasil pertempuran tersebut kepada Zi Chen. Kumpulkan semua sumber daya bersama-sama dan kemudian distribusikan sesuai dengan kontribusi, kata Zi Chen. Wu Liu ragu-ragu sejenak dan berkata, jika kita melakukan itu, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Zi Chen melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu menghitung individu. Hitung saja dunia kecil, sedangkan untuk individu, biarkan mereka kembali dan melakukannya sendiri. Metode ini cepat dan efektif. Mata Wu Liu langsung berbinar. Dia menganggup dan memimpin orang-orang untuk mengaturnya. Begitu Wu Liu pergi, Su Mengiao mendatangi Zi Chen dan berkata, semua ini terkait dengan makam suci. Kamu harus pergi ke sana dan melihatnya. Mungkin akan ada beberapa peluang. Peluang, Zi Chen menatap Su Mengiao. Su Mengiao mengangkat kepalanya untuk melihat riak-riak merah itu dan berkata, jika aku tidak salah, cahaya riak-riak itu seharusnya menutupi seluruh area. Kita tidak bisa merasakan tekanan itu karena tekanan itu tidak ditujukan pada kita, tetapi pada tahap Yuan Bumi. Melihat kembali ke arah Zi Chen, Su Mengiao melanjutkan, terus terang saja, mulai sekarang, area ini telah menjadi dunia kecil. Dunia kecil yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang berada di tahap asal usul manusia. Tanah pemakaman suci adalah penyebab semua ini. Karena itu, kamu harus pergi ke sana dan melihat apa yang terjadi di sana. Mendengar perkataan Su Mengiao, Zi Chen menganggup dan berkata, Baiklah, aku akan pergi sekarang. Apakah kamu ikut? Aku tidak akan pergi. Aku terlalu lelah hari ini. Su Mengiao tampak lelah. Dia telah menggunakan terlalu banyak energi untuk melakukan deduksi bawaan. Baiklah, kalian semua pergi dan beristirahat. Aku akan pergi bersama si Kra Iblis. Setelah berkata demikian, Zi Chen memanggil Kra Iblis dan mereka berdua terbang menuju tanah pemakaman suci. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Zi Chen datang ke pemakaman suci untuk pertama kalinya, dia menemukan Kra Iblis. Saat itu, Kra Iblis membuatnya takut. Kali ini, dia membawa Kra Iblis itu ke pemakaman suci lagi. Setelah sekian tahun, Zi Chen kembali melihat kastil kuno yang megah itu. Kastil itu telah sepenuhnya muncul dan menyatu dengan dunia. Kastil kuno itu mengjulang tinggi ke awan, megah dan luas. Berdiri di depan kastil kuno itu, Zi Chen sekecil semut yang bisa diabaikan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat dua bayangan hitam tinggi di gerbang kastil kuno itu. Tahun yang lalu, dia tidak mengenali dua bayangan hitam ini, tetapi bertahun-tahun kemudian, dia tahu bahwa kedua bayangan hitam ini berasal dari ras Iblis. Dua sosok mengjulang tinggi dari klan Iblis tampak jelas dan nyata. Mereka tidak tampak seperti diukir di permukaan, tetapi lebih seperti disegel di permukaan. Zi Chen berdiri di depan kastil kuno dan dapat dengan jelas merasakan aura menindas yang datang dari sosok-sosok klan Iblis. Domain langit terlarang masih ada, jadi Zi Chen tidak bisa terbang ke langit untuk melihat seluruh gambaran kastil kuno. Pada saat yang sama, masih ada kekuatan aturan di depan kastil kuno, jadi Zi Chen tidak bisa menembus kekuatan aturan dan membuka gerbang dengan paksa. Tempat ini sungguh tidak biasa. Zi Chen saat ini sudah sangat berpengetahuan. Hanya dua bayangan di gerbang kastil kuno membuatnya merasa sangat tidak biasa. Dia bahkan menduga bahwa Iblis yang disegel di sana bukanlah Iblis biasa. Selain itu, mereka tidak berada di alam Yuan Bumi, melainkan di alam Yuan Surgawi. Tentu saja, semua ini hanya tebakan Zi Chen. Kera Iblis berdiri di samping Zi Chen. Dia juga mengamati bayangan di gerbang dengan saksama. Setelah beberapa saat, dia berkata, sungguh jiwa yang kuat. Bahkan melalui kekuatan aturan, itu masih bisa dirasakan. Bayangan di gerbang seharusnya disegel di sana. Perkataan kera Iblis membenarkan dugaan Zi Chen. Pada saat yang sama, mereka berdua juga merasakan bahwa kekuatan aturan perlahan melemah, atau lebih tepatnya, menghilang. Alam Yuan Bumi tidak bisa datang, dan kita tidak bisa menghancurkan tempat ini. Kita hanya bisa menunggu dengan sabar hingga kekuatan aturan benar-benar menghilang. Saat-saat itu tiba, kupikir gerbangnya akan terbuka. Itulah yang ada di pikiran Zi Chen. Mereka belum memiliki kemampuan untuk memasuki makam orang suci, jadi dia dan kera Iblis memilih untuk kembali. Pada saat ini, mereka tidak tahu bahwa banyak kultifator kuat telah berkumpul di luar Safagelen. Para kultifator ini sebagian besar berada di ranah Ertyuan. Mereka semua mendengar getaran itu dan segera bergegas mendekat. Namun, mereka hanya berani keluar dari area ini, yang berada di luar perisai cahaya merah yang beriak. Mereka tidak berani maju. Hal ini karena mereka merasakan aura yang sangat berbahaya dari cahaya merah yang beriak. Aura ini memiliki kemampuan untuk membunuh para kultifator alam Yuan Bumi, jadi mereka tidak berani maju. Seberapa kuatkah orang yang menciptakan cahaya beriak yang menyelimuti seluruh wilayah ini? Bahkan alam Yuan Langit pun tidak memiliki kemampuan semacam ini. Kemampuan ini seharusnya bukan buatan manusia. Sesuatu telah terjadi di tanah liar. Meskipun daerah ini telah menurun, masih banyak rahasia di sana. Sekte Uji telah ada di sini selama ratusan ribu tahun. Wajar saja jika sesuatu terjadi di sini. Penggarap alam Yuan Bumi tidak bisa masuk, tetapi itu tidak memengaruhi penggarap alam Yuan manusia. Jika Anda ingin tahu apa yang terjadi di dalam, kirim seseorang ke sana. Para kultifator alam Yuan Bumi berkumpul dalam kelompok dua atau tiga orang. Setelah berdiskusi sebentar, mereka memutuskan untuk mengirim seseorang untuk menyelidiki. Beberapa pasukan besar baru saja melewati sini. Aku bertanya-tanya apakah ini ada hubungannya dengan mereka. Begitu banyak orang yang masuk, dan aura pembunuhnya begitu kuat. Ku rasa tidak ada manusia yang hidup di Safagelen sekarang. Tentu saja, beberapa dari mereka tahu bahwa pasukan besar telah memasuki Safagelen. Para kultifator alam manusia Yuan tiba dengan cepat dan diutus masuk. Sekitar empat jam kemudian, seseorang keluar dengan berita yang mengejutkan. Semua kekuatan besar bersatu untuk menyerang Sekte Uji. Bukan saja mereka tidak menang, tetapi mereka juga kalah. Lebih dari 10 ribu kultifator kuat semuanya terbunuh. Hanya beberapa yang berhasil melarikan diri. Berita ini cukup mengejutkan, tetapi yang lebih mengejutkan lagi adalah kematian delapan kultifator alam Yuan bumi. Namun, dengan cahaya yang beriak ini, kematian delapan kultifator alam Yuan bumi menjadi masuk akal. 1073 Sejak menghilangnya olah dewa petir, seluruh benua bela diri langit telah tenggelam dalam keheningan yang mematikan. Tidak ada lagi gelombang. Hanya beberapa waktu yang lalu, ketika Zichen muncul lagi, membunuh beberapa tubuh spiritual, dan bahkan mengambil kastil kuno berkobar dari keluarga Huo, itu menyebabkan keributan kecil. Setelah itu, dalam jangka waktu yang lama, kekuatan-kekuatan besar mulai menyerang Safa Gelens. Setelah beberapa bulan negosiasi dan perjalanan, pasukan besar akhirnya dikirim ke tanah barbar. Setelah itu, orang-orang dari pasukan besar itu duduk dan menunggu berita kemenangan mereka. Akan tetapi, mereka tidak pernah membayangkan bahwa dalam waktu kurang dari sebulan, tersebar berita bahwa delapan erprimeh semuanya telah mati dan kekuatan-kekuatan besar telah musnah. Saat itu, kekuatan-kekuatan besar telah bertindak dengan cara yang sangat mencolok. Banyak kekuatan yang mengetahuinya. Sekarang setelah berita itu menyebar, mustahil bagi kekuatan-kekuatan besar untuk menekannya secara diam-diam. Dalam waktu singkat, berita itu telah menyebar ke seluruh benua langit Beladiri, mencapai telinga semua kekuatan. Ini adalah hasil yang tidak dapat dipercaya dan menyebabkan keributan besar. Adapun sekte abadi, sekte yang telah hancur selama lebih dari 10 ribu tahun, sekali lagi muncul di hadapan dunia. Lebih jauh lagi, ia berada di posisi yang sangat tinggi. Meskipun masih jauh dari sekte yang berani menyerang olah dewa petir, mampu membunuh delapan prime bumi, serta banyak prime mortal dan kor, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa sekte abadi memiliki sejumlah bobot di benua langit Beladiri. Adapun sekte ini, baru berdiri 100 tahun. Selain nama sekte abadi yang gemilang kembali dikenal dunia, nama Zichen tentu saja kembali bersinar di mata semua orang. Terlebih lagi, kali ini, ketenarannya tidak hanya terbatas pada mortal prime. Bahkan earth prime pun mulai memperhatikan Zichen. Selain itu, setelah mengetahui detail pertempuran itu, earth prime juga mulai memperhatikan sekte abadi, memperhatikan keberadaan di sekte abadi yang tidak lebih lemah dari tubuh spiritual. Tepat saat berita ini menyebabkan kegemparan besar, berita lain juga menyebar. Safa Gelens, tanah pemakaman suci yang pernah dijaga oleh sekte abadi, benar-benar muncul sekali lagi. Berita ini bahkan lebih mengejutkan daripada yang sebelumnya. Kekuatan kuno yang mengetahui sejarah tanah liar semuanya tahu bahwa sekte abadi telah bangkit karena tanah pemakaman suci. Dapat dikatakan bahwa mereka mengandalkan tanah pemakaman suci untuk bangkit. Menurut legenda kuno, alasan mengapa sekte abadi dibentuk adalah karena tempat pemakaman suci perlu dilindungi. Namun, bertahun-tahun kemudian, tanah pemakaman suci tiba-tiba menghilang dari pandangan semua orang, dan sekte abadi semakin kuat. Setelah bertahun-tahun, orang-orang hanya mengingat sekte abadi dan melupakan tanah pemakaman suci. Di benua langit bela diri, konon ada empat makam suci di empat penjuru benua langit bela diri. Namun, semua itu hanyalah rumor yang diturunkan dari buku-buku kuno. Itu tidak pernah terbukti, tetapi yang pasti adalah bahwa pernah ada makam suci di tanah barbar. Dan kuburan paling misterius itu muncul lagi. Apa maksudnya ini? Dapat diasumsikan bahwa semua kekuatan kuno tahu bahwa ini mewakili peluang, keberuntungan, dan masa depan. Oleh karena itu, semua kekuatan dengan cepat mengatur untuk memasuki tanah barbar untuk menyelidiki tanah pemakaman suci. Namun, ketika para ahli alam asal bumi dikirim keluar, mereka dengan sedih menemukan bahwa ada penghalang cahaya merah menyala yang melindungi seluruh tanah barbar. Lebih jauh lagi, penghalang cahaya ini mengandung kekuatan misterius yang memiliki niat membunuh yang kuat terhadap para ahli alam asal bumi. Penghalang cahaya saja tentu tidak bisa menghentikan kekuatan besar untuk menjelajahi tanah pemakaman suci. Oleh karena itu, satu demi satu, para ahli alam asal manusia dikirim. Selanjutnya, orang-orang ini akan mengungkap misteri negeri barbar kepada dunia. Apa, ki spiritual langit dan bumi di sana sangat padat, hampir seperti tanah suci. Iya, sangat padat, seperti tanah suci. Apa, ada banyak dunia kecil di sana, dan semuanya berada di alam asal manusia dan alam inti. Apakah kamu masuk dan melihat apa yang ada di dalamnya? Ada orang-orang dari Sekte Abadi yang menjaga tempat itu. Siapapun yang mencoba masuk akan dibunuh. Pintu masuk ke dunia kecil semuanya dikendalikan oleh Sekte Abadi. Sekte Abadi terkutuk, Zichen terkutuk. Apa, Holy Burial Ground benar-benar muncul. Bagaimana situasinya? Apakah kamu masuk ke dalamnya? Apa, Sekte Abadi menjaga tempat itu lagi? Siapapun yang mencoba masuk akan dibunuh. Sekte Abadi terkutuk, Zichen terkutuk. Satu persatu berita dirilis, dan satu persatu kejutan diumumkan ke dunia. Namun, kejutan demi kejutan menyusul, yang memicu amarah. Sekarang, Sekte Abadi tidak lagi bersikap hati-hati dan waspada. Sebaliknya, mereka bersikap tegas, tegas, dan kejam. Mereka menjaga semua pintu masuk ke dunia kecil, dan siapapun yang mencoba masuk akan dibunuh. Mereka mengirim pasukan binatang bermutasi untuk menjaga sekitar tanah pemakaman suci. Jika ada yang mencoba masuk, mereka akan dibunuh. Selama periode ini, banyak ahli alam asal manusia akan langsung mengungkapkan identitas mereka ketika mereka melihat bahwa mereka tidak bisa menang. Dalam keadaan ini, akan ada tiga hasil. Hasil pertama yang mungkin terjadi adalah Sekte Abadi akan berhenti dan mengirim orang tersebut keluar, karena orang tersebut merupakan kekuatan yang hampir tidak bisa dianggap sebagai teman, seperti klan Wu dan klan Yao. Hasil kedua adalah bahwa pasukan yang tidak pernah berinteraksi dengan Zichen akan dibunuh tanpa ampun. Hasil ketiga adalah mereka yang seharusnya dibunuh akan disiksa sampai mati. Misalnya, jika seseorang mengungkapkan bahwa mereka berasal dari klan lima elemen, Sekte Pedang, atau Kelantiran, mereka akan mati mengenaskan. Bahkan mayat mereka akan dimakan oleh binatang buas yang bermutasi. Akan tetapi, tidak peduli kekuatan apapun itu, mereka tidak memperoleh petunjuk berguna tentang Holy Burial Ground. Hasil seperti itu tentu saja membuat marah pasukan utama. Akibatnya, mereka memutuskan untuk melancarkan serangan yang kuat dan mengirim pasukan untuk mengepung dan memusnahkan Sekte Wuji. Namun, bagi Sekte Wuji, selama Sekte Wuji tidak mengirim seorang kultifator tingkat asal bumi, tidak peduli berapa banyak tentara yang mereka kirim, mereka tidak akan dapat kembali. Kelompok Zichen sangat kuat, dan dengan tambahan pasukan binatang bermutasi, reputasi mereka dengan cepat menyebar ke seluruh benua surga bela diri. Mereka terus-menerus menyerang beberapa kali, dan setiap kali, mereka akan menderita kerugian yang sangat besar. Hal ini memberi kesan kuat kepada orang-orang bahwa mereka tidak menyerang Sekte yang baru berdiri selama 100 tahun, melainkan Ola Dewa Petir. Setiap kali, mereka tidak akan bisa kembali. Tak berdaya, negara-negara besar menyerah untuk mengirim bawahan mereka ke kematian. Mereka mulai memikirkan metode lain. Jelas, mereka takut pada Zichen. Tidak peduli seberapa dalam fondasi mereka, mereka tidak dapat menahan pembantaian semacam ini. Sekte Abadi, Tanah Tak Beradab. Tanah Tak Beradab dipenuhi dengan api peperangan, tetapi hal ini tidak terlihat di Sekte Abadi. Suasana di sini masih damai. Beberapa bulan telah berlalu sejak krisis terakhir terselesaikan. Selama bulan-bulan ini, pertempuran besar dan kecil telah terjadi di Tanah Tak Beradab hampir setiap hari. Meskipun demikian, Sekte Abadi sangat tenang. Selain Zichen yang telah berpartisipasi dalam pertempuran di awal, Zichen telah kembali ke Sekte Abadi. Setelah memberikan beberapa instruksi, dia pergi ke Laut Petir dan memasuki pengasingan. Meskipun pertempuran ini merupakan kemenangan mutlak, itu semua karena keberuntungan. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, mustahil untuk selalu beruntung. Karena itu, Zichen sangat berharap bahwa ia dapat menerobos lagi. Dia tidak memiliki harapan berlebihan agar kekuatannya meningkat pesat. Paling tidak, dia ingin menerobos ke alam asal bumi. Pada saat itu, setidaknya Sekte Abadi akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri saat dikepung. Selain Zichen, mereka yang mendekati tahap akhir alam asal manusia juga telah mengasingkan diri, seperti Zhang Haotian, Lupeng, Wang Kiong, dan yang lainnya. Adapun medan perang, dipimpin oleh Kera Iblis, diikuti oleh Naga Barbar, Longhu, dan yang lainnya. Sudah pasti mereka dapat membunuh semua penjajah. Di Laut Petir, selain Zichen, Tetua Gui juga memasuki Laut Petir untuk berkultivasi dengan bantuan kekuatan petir setelah menerima beberapa tetes sari darah binatang buas tertinggi dari Longhu, beberapa tetes darah naga dari Naga Barbar, dan beberapa tetes darah murni dari Harimau Ilahi Terbang. Kali ini, Penatua Gui ingin menerobos ke alam asal bumi dengan sekali jalan. Sekte Abadi sangat membutuhkan seorang ahli alam asal bumi. Dan semua ini butuh waktu. Munculnya riak cahaya adalah sebuah kesempatan. Selama itu ada, para ahli alam asal bumi yang ingin membunuhnya tidak akan berani masuk. Selama riak cahaya tidak menghilang, Sekte Abadi dapat menggunakan waktu ini untuk meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin dan berusaha untuk memiliki satu atau dua ahli alam asal bumi. Di luar Sekte Abadi, pertempuran terus-menerus sangat sengit, tetapi di dalam Sekte Abadi, semuanya tenang. Di bawah suasana yang tenang ini, ada rasa ketegangan, yang membuat para pengikut Sekte Abadi berkultivasi dengan keras. Pada saat yang sama, perwakilan dari berbagai kekuatan besar menuju ke jalan kuno untuk mencari ras kuno. Jika ada seseorang di dunia ini yang masih akan dikagumi Zichen, tentu saja itu adalah ras kuno yang telah membantunya sebelumnya. Alasan mengapa kekuatan besar bersedia mengesampingkan harga diri mereka dan pergi ke ras kuno adalah karena mereka tidak punya pilihan lain. Mereka benar-benar takut pada Sekte Wu Ji yang dipimpin oleh Zichen. Karena keberadaan cahaya yang beriak, seorang kultifator alam asal bumi akan ditekan menjadi kultifator alam asal manusia. Jika terjadi kesalahan, mereka akan dibunuh. Oleh karena itu, tidak ada yang berani mengambil risiko dan hanya bisa pergi ke ras kuno untuk berdiskusi. Sebelumnya, mereka juga pergi ke wastelen untuk berdiskusi dengan ras monster. Ras monster memiliki sedikit hubungan dengan Zichen, tetapi hubungan ini tidak cukup bagi mereka untuk memenuhi syarat untuk membujuknya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa pergi ke ras kuno. Pasukan utama pergi ke ras kuno untuk bernegosiasi, tetapi ras kuno mengabaikan mereka dan menunggu di luar selama lebih dari 10 hari. Selama periode waktu ini, mereka datang dengan segala macam alasan. Setelah lebih dari 10 hari, perwakilan pasukan utama akhirnya bertemu dengan mereka. Setelah salam sederhana, pasukan utama menjelaskan niat mereka. Ahli alam asal bumi dari ras kuno mengusap dagunya dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia berkata, kau ingin aku menemui Zichen. Ku rasa itu tidak pantas. Dendam antara kau dan Zichen telah mencapai titik di mana hanya satu dari kalian yang akan merasa puas. Jika Zichen tahu bahwa aku telah menjadi pelobimu, bagaimana jika aku menemuinya dan dia membunuhku? Kata-kata itu membuat para kultifator alam asal bumi Sipun Zichen adalah pembunuh yang haus darah dan sering membunuh orang, dia tidak akan pernah membunuh Yechen. Namun, mereka semua mengerti apa yang dimaksud Yechen. Tentu saja, mereka tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Setelah saling memandang, salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah barang dan berkata, ini adalah hadiah kecil dari kami. Kami harap saudara Gu akan menerimanya. Ini adalah beberapa pecahan yang tampak seperti pecahan kaca. Sama sekali tidak menarik perhatian. Belum lagi para ahli alam asal bumi, bahkan para ahli alam asal manusia dan alam inti asal tidak akan tertarik pada sampah seperti itu. 1074 Potongan-potongan itu tidak terlihat istimewa, tetapi menarik perhatian para prajurit Raskuno tahap asal mula bumi. Tidak hanya para prajurit Raskuno, para prajurit tahap asal mula bumi lainnya juga menatap potongan-potongan itu. Mereka tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Oh, ini dia. Ini adalah produk dari dunia lain. Ini adalah barang langka, tapi aku tidak akan menerimanya tanpa melakukan apapun. Kau harus mengambilnya kembali. Prajurit alam Yuan bumi itu dengan enggan mengalihkan pandangannya dan menolak. Saudara Gu, Anda pasti bercanda. Itu hanya hadiah kecil dari kami. Itu bukan masalah besar. Seorang prajurit alam Yuan bumi di sebelahnya tersenyum meminta maaf. Prajurit alam Yuan bumi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, saya khawatir saya tidak bisa berbuat apa-apa. Anda tahu dendam antara Anda dan Zichen. Dulu Anda adalah tuan rumah, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Anda bahkan tidak memberinya kesempatan untuk hidup. Namun sekarang, dengan perlindungan perisai cahaya dan kekuatan Zichen yang tak tertandingi, dia tak terkalahkan di tanah barbar. Sekarang, dia adalah tuan rumah dan kita bahkan tidak punya hak untuk mengatakan apapun. Jika kita benar-benar ingin pergi ke tanah barbar, kita harus berhati-hati terhadap Zichen. Saudara Gu, jangan terburu-buru menolak masalah ini. Tidak peduli seberapa besar dendam itu, itu tidak dapat dipisahkan dari manfaatnya. Semuanya dapat didiskusikan. Kami salah pada awalnya. Faktanya adalah Zichen memiliki kitab surgawi. Sebagai kultifator tahap asal mula bumi, tidak ada gunanya bagi kami untuk memilikinya. Tentu saja, kami tidak akan memiliki ide apapun tentang kitab surgawi Zichen. Kami hanya ingin tahu dan ingin pergi ke tanah pemakaman suci untuk melihat-lihat dan mendapatkan sedikit pengetahuan. Mengenai Zichen dan Sekte Wu Ji, kami akan menghapus semua dendam di antara kami. Kata-kata dari para penguasa itu sangat tulus. Adapun apa yang mereka pikirkan dalam hati mereka, hanya mereka sendiri yang tahu. Setelah itu, pasukan besar tidak mengatakan apa-apa. Prajurit alam Yuan Bumi juga tidak mengatakan apa-apa. Kedua belah pihak hanya saling menatap dalam diam. Baiklah, aku akan mencoba. Setelah sekian lama, pendekar alam Yuan Bumi itu mendesah tak rela. Ia dengan santai mengambil pecahan-pecahan itu dan menggenggamnya erat-erat di tangannya. Pada saat yang sama, ia mengutuk rubah-rubah tua dan orang-orang pelit ini dalam benaknya. Alasan mengapa dia tidak setuju tentu saja karena dia tidak memberinya cukup, membuatnya tidak puas. Orang baik, tetapi kelompok orang ini terlalu tidak tahu malu, terlalu tidak tahu malu. Mereka sebenarnya pura-pura tidak mengerti dan tidak mengungkapkan apapun. Setengah hari kemudian, tubuh sempurna meninggalkan Ras Kuno dan menuju Sekte Abadi yang biadab. Karena dia sendirian dan berbagai golongan telah memberitahunya, perjalanan tubuh sempurna tidak terhalang. Beberapa hari kemudian, dia tiba di tanah orang-orang biadab. Ini adalah kali pertama dia datang ke sini, dan dia juga sedikit terkejut dengan kiroh langit dan bumi yang sangat pekat di sini. Siapa kau? Berhenti di situ. Namun, sebelum dia sempat mengungkapkan keterkejutan di hatinya, sebuah teriakan keras tiba-tiba terdengar. Terkejut, gendang telinga tubuh yang sempurna itu terasa sakit dan telinganya berdengung. Seekor kerah harimau Herkulean muncul di samping tubuh sempurna. Aura ganas melonjak di sekelilingnya, dan matanya bersinar dengan kilatan haus darah. Sejak golongan manusia mundur, ia tidak membunuh manusia untuk waktu yang lama. Ia tidak mencicipi kelesatan daging manusia. Ketika melihat tubuh sempurna, ia menginginkannya, tetapi ia masih sangat takut. Ia memiliki firasat bahwa orang ini tidak mudah dihadapi. Di dunia kecil Fana, Longhu telah menaklukkan ras kerah harimau Herkulean. Setelah ras ini mengikuti penguasa Longhu, mereka semua mengakuinya sebagai tuan mereka. Selain beberapa yang menjaga sekte dan dunia kecil, beberapa berpartisipasi dalam perang. Kerah harimau Herkules. Menarik, sangat menarik. Dari kelihatannya, rumor itu benar. Zichen benar-benar telah menciptakan pasukan binatang bermutasi. Melihat kerah harimau Herkulean, tubuh sempurna tersenyum dan berkata, Aku teman dari Master Sekte-Sekte Abadimu, Zichen. Aku di sini untuk mencari Zichen. Tubuh sempurna percaya bahwa tidak ada yang salah dengan sikapnya. Dia sangat ramah, tetapi dia tidak menyangka si kerah harimau Herkulean akan marah begitu dia selesai berbicara. Sambil meraung, dia melancarkan serangan gila-gilaan ke arahnya. Angin kencang meneru saat suara kekosongan yang hancur terus terdengar. Kekuatan mengerikan muncul di udara satu demi satu. Kerah harimau Herkulean, yang mengetahui beberapa teknik pertempuran, memiliki serangan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ku bilang, aku di sini untuk mencari Zichen. Kita berteman, teriak tubuh sempurna sembari menangkis serangan kerah harimau Herkulean. Manusia, apakah kau benar-benar mengira kami ini idiot? Kami telah melihat banyak manusia tak tahu malu sepertimu akhir-akhir ini. Mati saja, kerah harimau Herkulean sama sekali tidak mempercayainya karena ia menunjukkan serangannya yang kuat. Ini salah paham, ini salah paham. Aku benar-benar teman Zichen, teriak tubuh sempurna dengan keras. Dia ada di sini untuk bernegosiasi, jadi tidak pantas baginya untuk bersikap kejam kepada kerah harimau Herkulean. Namun, si kerah harimau Herkulean itu keras kepala. Ia mengabaikannya dan hanya tahu cara menyerang. Tepat saat tubuh sempurna itu bingung apakah harus tertawa atau menangis dan tidak tahu harus berbuat apa, sebuah suara yang dikenalnya terdengar. Tubuh sempurna, itu kamu. Si kerah iblis terbang dari kejauhan. Ia terkejut karena si kerah iblis Herkulean tidak dapat mengalahkan lawannya. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang kenalan. Kerah iblis, itu kau. Hebat, hebat. Cepat hentikan si idiot ini, teriak tubuh sempurna. Kerah harimau Herkulean dengan marah melancarkan serangan kuat lainnya. Ia hanya berhenti ketika dimarahi oleh kerah iblis. Namun, matanya menatap tajam ke arah tubuh sempurna karena kata-kata, idiot. Mengapa kau di sini? Si kerah iblis melangkah maju. Huh, jangan sebut-sebut. Aku punya misi. Tubuh sempurna itu dengan sedih menceritakan apa yang telah terjadi. Sebelumnya, si kerah iblis tampak gembira, tetapi segera, dia mengerutkan kening dan ekspresinya berubah jauh lebih dingin. Setelah tubuh sempurna selesai berbicara, dia bertanya, kalau begitu, kamu di sini untuk menjadi pelobi bagi faksi-faksi itu. Saya tidak bisa dianggap sebagai pelobi. Saya di sini hanya untuk menyampaikan pesan. Tanpa menunggu tubuh sempurna selesai berbicara, si kerah iblis berkata dengan dingin, aku tidak peduli mengapa kau ada di sini. Singkatnya, kau tidak diterima di sini. Pergi. Tubuh sempurna menatap kerah iblis dengan tak percaya dan berkata, Kerah iblis, ini aku. Tubuh sempurna, kau belum mengundangku ke Sekte Infinity sebagai tamu. Mengapa kau mengusirku tanpa alasan? Aku tahu itu kamu, tapi Sekte Infinity kami tidak menyambutmu. Apakah kamu akan pergi atau tidak? Menghadapi kerah iblis yang dingin, tubuh sempurna berkata tanpa malu-malu, aku tidak akan pergi. Aku ingin melihat Zichen. Aku tidak akan pergi sebelum aku melihat Zichen. Zichen sedang menyendiri. Dia tidak akan menemui siapapun. dan cepat pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sikap si kera iblis itu keras kepala dan dia tidak memberikan muka apapun kepada tubuh sempurna. Hal ini membuatnya bingung apakah harus tertawa atau menangis. Pada saat yang sama, dia sedikit marah. Kami menyambut kedatanganmu, tetapi jika kau datang dengan suatu motif, terutama bagi golongan yang ingin membunuh kami, tidak ada ruang untuk berdiskusi, ucap si kera iblis dengan dingin. Segera pergi dan kami akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, kami akan mengusirmu dengan paksa. Awalnya dia mengira itu akan menjadi masalah sederhana, tetapi dia tidak menyangka masalahnya akan begitu sulit untuk ditangani. Dia bahkan tidak bisa melewati si kera iblis. Tubuh sempurna tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pada saat yang sama, dia berada dalam posisi yang sulit, tidak tahu harus berbuat apa. Anak nakal yang sempurna, apakah kau benar-benar manusia? Apakah kau punya hati nurani? Orang lain akan membunuh kita, tetapi kau masih ingin membela mereka. Apakah kau melakukan ini dengan sengaja? Harimau ilahi terbang-terbang dari jauh, diikuti oleh Longhu dan Torfosaurus. Mereka bilang mereka salah di masa lalu. Dendam semua orang sudah dihapuskan. Kita akan tetap berteman saat bertemu di masa depan. Tubuh sempurna itu menguatkan diri dan menjelaskan. Teman, ui, bagaimana mereka bisa pantas menjadi teman? Kau percaya itu? Mereka mencoba membunuh kita beberapa kali, tetapi hari ini, mereka ingin berdamai dengan satu kalimat. Biar ku katakan padamu, tidak mungkin. Lagipula, masalah ini belum berakhir. Jika kau ingin datang ke tanah orang barbar, silakan saja. Kami pasti akan menemanimu, kata Harimau ilahi terbang dengan marah. Aku tidak akan mengusirmu. Sikap Longhu juga sangat tegas. Satu lawan empat, belum lagi tubuh sempurna, bahkan Zichen mungkin tidak bisa menang. Terlebih lagi, kedua belah pihak adalah teman, jadi wajar saja mereka tidak mungkin bertarung. Karena itu, tubuh sempurna hanya bisa pergi dengan kesal. Kera Harimau perkasa menyaksikan tubuh sempurna pergi dengan matanya sendiri sebelum kembali melapor. Kera Iblis menganggup dan berkata sambil tersenyum, sepertinya tebakan Zichen benar. Setelah serangan kuat dari satu vaksi besar gagal, mereka akan memikirkan cara lain. Zichen sudah menduga kejadian ini sebelumnya. Adapun mengapa sikap Sikra Iblis begitu tegas dan tidak peduli dengan hubungan masa lalu mereka, itu juga merupakan instruksi yang disengaja dari Zichen. Sekte Infinity saat ini kekurangan waktu, jadi mereka harus berjuang untuk itu. Tidak membiarkan tubuh sempurna memasuki sekte untuk menemuinya dan mengusirnya juga merupakan cara untuk mengulur waktu. Tubuh sempurna mengalami kemunduran di sini dan dipenuhi amarah. Setelah menghabiskan beberapa hari untuk kembali, ia melampiaskan semua amarahnya pada faksi-faksi besar. Setelah itu, ia dengan marah mengasingkan diri. Orang-orang dari golongan besar saling memandang dan sangat marah. Seorang Iblis yang lemah berani menolak niat mereka untuk berdamai. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Namun, terlepas dari kemarahan mereka, mereka tetap harus menyelesaikan masalah tersebut. Tak berdaya, mereka hanya bisa mencari alam asal bumi yang telah menerima hadiah mereka untuk mengirim orang lain. Alam asal bumi mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Saya khawatir tidak ada orang lain yang bisa dikirim. Ini karena di seluruh ras kuno, dia memiliki hubungan terbaik dengan Zichen. Adapun di masa lalu, ada juga orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan Zichen, tetapi sayangnya, mereka semua dibunuh oleh Iblis. Mengusirnya meskipun memiliki hubungan yang baik, hubungan macam apa ini? Orang-orang dari faksi besar merasa geram. Setelah banyak dibujuk, mereka akhirnya mengundang tubuh sempurna keluar lagi. Setelah menjanjikan beberapa keuntungan, tubuh sempurna sekali lagi memulai perjalanannya ke tanah barbar. Dan perjalanan pulang-pergi ini sudah memakan waktu sebulan. Kali ini, tubuh sempurna sekali lagi dihalangi oleh vigor Tiger Ape. Setelah pertukaran sederhana, demonik Ape bergegas mendekat. Kau lagi, ekspresi si kera iblis berubah jelek. Haha, kera iblis, lama tak berjumpa. Aku ingin bertemu Zichen. Sudah lama aku tak bertemu dengannya, kata tubuh sempurna sambil tertawa. Zichen sedang menyendiri, kata si kera iblis dengan tidak senang. Memintanya keluar dari pengasingan. Mungkinkah dia tidak akan bertemu teman? Si kera iblis berkata dengan dingin, teman, apakah kau menghitung? Tentu saja, aku di sini untuk minum bersama Zichen. Minum saja, tubuh sempurna itu menegaskan. Benar-benar. Tentu saja, sungguh, sungguh. Kera iblis menatap tubuh sempurna sejenak. Senyum di wajah pihak lain sangat acuh-ta'acuh. Akhirnya, kera iblis berkata, baiklah, ikuti aku. 1075. Sebagai teman Zichen, Su Mengyau menerima tubuh sempurna dengan sangat baik. Ia menyediakan teh, air, dan keramah-tamahan yang baik, tetapi ia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang niat tubuh sempurna. Selama periode ini, tubuh sempurna secara alami bertanya tentang Zichen, tetapi Su Mengyau dengan cerdik menghindari atau mengabaikannya. Misalnya, ketika tubuh sempurna bertanya kemana Zichen pergi, Su Mengyau tersenyum dan menjawab bahwa dapur sudah mulai memasak. Ketika mereka mengetahui kedatangan Zichen, mereka semua memiliki standar yang tinggi. Standar tersebut sebanding dengan menerima seorang kultifator alam esensi bumi. Jawaban berikut hampir semuanya sama. Jawaban seperti ini tidak ada hubungannya dengan kepintaran. Itu adalah jawaban yang sama sekali tidak relevan dengan pertanyaan. Seolah-olah dia tidak tahu apa-apa dan bahkan sedikit tidak masuk akal. Untungnya, kulit tubuh sempurna akhirnya lebih tebal. Setelah dengan sabar bertanya berulang kali, Su Mengyau akhirnya tidak bisa terus mengabaikan pertanyaan ini. Dia hanya bisa menjawab dengan jujur, Zichen sedang menyendiri. Saya ingin menemuinya, kata Su Mengyau. Sekte Infinity memiliki terlalu banyak musuh. Kami sangat membutuhkan seorang kultifator alam esensi bumi untuk mempertahankan benteng. Zichen adalah satu-satunya harapan kami. Kami tidak punya banyak waktu lagi. Kami harus berpacu dengan waktu. Zichen, yang sedang menyendiri, tidak akan menemui siapapun. Sang tubuh sempurna tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, berpikir kalau urusan hari ini mungkin akan hancur lagi. Kapan Zichen akan keluar dari pengasingannya? Tubuh sempurna bertanya lagi, jelas masih tidak mau menerima hasilnya. Saat dia berhasil menembus alam esensi bumi, atau saat tanah pemakaman suci benar-benar terbuka, Su Mengyau tidak menyembunyikan apapun. Berbicara tentang pemakaman suci lagi, tubuh sempurna tentu tidak akan melupakan misinya, jadi dia langsung mengatakannya. Apa, kau di sini untuk menjadi pelobi bagi faksi-faksi itu? Su Mengyau sedikit mengernyit karena sikapnya jelas berubah. Jangan salah paham, aku hanya seorang utusan. Takut diusir, tubuh sempurna buru-buru menjelaskan, lagi pula, mereka juga mengatakan bahwa mereka salah saat itu. Dendam antara kedua belah pihak telah dihapuskan. Kita akan tetap berteman saat kita bertemu. Sikap Su Mengyau secara alami jauh lebih baik daripada Kera Iblis. Meskipun dia tidak mengatakan kata-kata jahat, wajahnya masih sangat jelek. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan sedikit marah, lupakan saja yang sudah berlalu. Bagaimana kita bisa melupakan yang sudah berlalu? memberikan kompensasi, semuanya akan baik-baik saja. Mulut tubuh sempurna tiba-tiba melebar saat dia memasang ekspresi sangat terkejut. Dia berkata dengan heran, kompensasi. Aku tidak mengatakan apapun tentang kompensasi. Apa? Mereka bahkan tidak mau memberi ganti rugi. Mereka ingin menyelesaikan dendam mereka hanya dengan beberapa patah kata. Bukankah mereka bertindak terlalu jauh? Para pria, suruh para tamu keluar. The Perfect Body dengan sedih diundang keluar. Selama waktu itu, ia hanya minum secangkir teh dan bahkan tidak makan sesendok nasi panas pun. Di aula, fisik yang sempurna itu begitu marah hingga dia ingin muntah darah. Di samping aula, Earth Origin Realm menjelaskan, ini adalah kesalahan kami. Kami tidak menjelaskannya dengan jelas sebelumnya. Kami mengakui bahwa kami terlalu keras pada Zichen dan menyebabkan beberapa kerugian. Kami bersedia memberi kompensasi kepada mereka. Selama mereka menawarkan persyaratan yang wajar, kami pasti akan setuju. Sang tubuh sempurna memandang semua orang dan bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Alam asal bumi berkata sambil tersenyum, maksud kami, kamu harus pergi lagi. Tubuh sempurna hampir melompat ketika mendengar itu. Dia berkata dengan suara tajam, apa? Aku akan pergi lagi. Aku sudah pergi dua kali berturut-turut. Aku hampir menyinggung semua teman lamaku. Apakah kau ingin aku pergi lagi? Apakah kau ingin aku menyinggung Zichen juga? Teman muda, jangan gelisah. Mudah marah saat gelisah. Ayo, tenanglah. Seorang kultifator alam asal bumi mengeluarkan sebuah kipas lipat. Kipas lipat itu memancarkan cahaya yang berkilau. Jelas bahwa itu bukan barang biasa. Selain itu, ada aura jiwa di atasnya. Jelas, ini adalah senjata jiwa roh. Lebih jauh lagi, kipas lipat itu bisa dibuat menjadi senjata jiwa roh. Itu jelas menunjukkan bahwa kipas itu memiliki latar belakang yang luar biasa. Ini yang terakhir kalinya, kata tubuh sempurna sambil melirik kipas lipat itu. Baiklah, ini yang terakhir kalinya. Tubuh sempurna tiba di tanah barbar untuk ketiga kalinya dan tiba di sekte tanpa batas untuk kedua kalinya. Kali ini, orang yang menerimanya masih sumengyao. Setelah datang tiga kali, tujuannya jelas, jadi dia tidak bertele-tele. Dia langsung bertanya kepada sekte tanpa batas berapa kompensasi yang mereka inginkan. Pada saat yang sama, dia menunjukkan bahwa dia dapat mencoba memeras mereka. Su mengyao berpikir dengan sangat serius. Selama periode ini, tubuh sempurna menunggu dengan sabar. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan kipas lipat dan membukanya dengan sekali jepret. Ia mengipasi dirinya sendiri dua kali. Kipas lipat itu sangat luar biasa. Ditambah dengan penampilan tubuh sempurna yang sempurna, pemandangan seperti itu membuatnya tampak seperti tuan muda yang sangat berbudaya dan elegan. Ia adalah pasangan impian banyak gadis muda. Sayangnya, Su mengyao yang sedang berpikir keras tidak menyadari hal ini. Namun, Wang San yang kebetulan datang dari luar pun menyadarinya. Sikap arogan seperti itu langsung menarik perhatiannya. Kakak mengyao, kau memanggil kami. Dia menahan rasa tidak senangnya dan bertanya. Setelah Wang San, Blackwin, Wu Liu, dan yang lainnya masuk. Saat ini, Zichen dan yang lainnya sedang menyendiri. Vien Ape berjaga di luar. Hanya ada beberapa orang di sekte yang bisa berbicara. Setelah semua orang masuk, mereka terlebih dahulu membungkuk kepada Su mengyao sebelum bertanya ada apa. Tubuh sempurna menutup kipas lipatnya dan memperlihatkan senyum yang menurutnya sopan. Ia berkata, begini, aku di sini untuk membahas masalah atas nama faksi-faksi besar itu. Mereka meminta maaf atas apa yang terjadi di masa lalu, jadi mereka secara khusus memintaku untuk menanyakan apakah kalian membutuhkan kompensasi. Jangan ragu untuk menyebutkannya. Selama itu dalam batas kewajaran, aku pasti akan memperjuangkannya untuk semua orang. Kata-kata tubuh sempurna itu indah, tetapi dia tidak menerima sorakan apapun. Ini karena penampilannya terlalu sombong. Dia tampan sejak awal, dan dengan kipas lipat yang lebih luar biasa, itu benar-benar tidak menyenangkan bagi pria. Mata Wang San bergerak cepat ke sekeliling sebelum menatap kipas lipat itu dan berseru. Ayo, kipas yang bagus. Sambil berbicara, dia melangkah maju beberapa langkah dan dengan hati-hati mengukurnya. Itu juga senjata jiwa. Adik kecil, matamu bagus sekali, kata tubuh sempurna sambil tersenyum. Itu juga senjata roh jiwa yang belum mengakui tuannya. Adik kecil, matamu memang bagus. Tubuh sempurna tertawa. Dia belum sempat mengasahnya. Bolehkah aku melihatnya? Wang San tampak penuh harap. Ayo, lakukan apapun yang kau mau. Selama kau senang, kau boleh melihat-lihat selama yang kau mau. Tubuh sempurna dengan murah hati menyerahkan kipas lipat itu kepada Wang San. Wang San membalik-baliknya dan mendecak lidahnya karena heran. Ia memuji bahwa itu memang barang yang bagus. Akhirnya, ia menutup kipas lipat itu dan menoleh ke arah Su Mengyao. Kakak Mengyao, lihat kipas lipat ini. Bukankah sangat cocok dengan kakak ipar? Tubuh sempurna itu tampak bingung. Dia tidak mengerti mengapa pemuda ini, yang memiliki status tinggi di sekte tanpa batas, memanggilnya kakak ipar dengan nama yang aneh. Su Mengyao menebak pikiran Wang San dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Menurutku, kakak ipar sangat cocok. Karena pihak lain datang dengan tulus, ku rasa kita harus membicarakan masalah ini dengan baik. Mengenai kipas lipat ini, aku akan menerimanya atas nama kakak ipar. Terima kasih. Oh, ngomong-ngomong, kau mungkin tidak tahu siapa kakak ipar, kan? Dia Zichen, guru sekte kami. Dia kakak iparku. Kakak perempuanku adalah Wang Sianer. Seperti yang dijelaskan Wang San, ekspresi tubuh sempurna berubah. Awalnya, dia bingung, lalu ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Setelah itu, keterkejutannya berubah menjadi buruk. Pada akhirnya, ekspresi tubuh sempurna menjadi sangat buruk. Sangat pucat tanpa warna apapun. Pada saat yang sama, dia merasakan napas yang menyesakkan di dalam hatinya. Napas ini hampir seperti darah, membuatnya merasa sangat tidak nyaman hingga dia ingin batuk. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia melihat orang bernama Wang San mengambil kipas lipat itu setelah mengucapkan terima kasih lagi padanya. Dia benar-benar mengambilnya. Tubuh sempurna ingin berteriak bahwa itu miliknya, tetapi napas di dadanya tertahan. Dia tidak bisa berteriak apapun yang terjadi. Pada akhirnya, dia hanya bisa menerima takdirnya. Zichen tidak ada di sana, jadi sumengyaudan yang lainnya tentu saja tidak bisa mengambil keputusan mengenai kompensasi. Namun, dia memberitahu tubuh sempurna bahwa selama Zichen keluar dari pengasingan, dia akan memberitahu Zichen tentang masalah ini dan membiarkannya memutuskan. Tubuh sempurna kembali untuk ketiga kalinya, tetapi ia masih gagal menyelesaikan misinya. Itu belum semuanya. Semua hadiah yang diberikan orang lain kepadanya telah diambil oleh orang sialan bernama Wang San itu. Bagaimana? Seorang ahli alam esensi bumi dari vaksi besar bertanya di aula. Setengahnya sudah selesai. Mereka bilang setelah Zichen keluar dari pengasingan, mereka akan meminta Zichen memberitahu Anda kompensasi apa yang Anda butuhkan. Tubuh sempurna sedang dalam suasana hati yang buruk. Suaranya lemah. Tidak apa-apa jika dia ditipu? Tetapi yang terpenting, dia belum makan satu kalipun di sana. Dia sudah pergi tiga kali berturut-turut, tetapi dia belum makan satu pun makanan hangat. Ini membuatnya merasa sangat dirugikan. Kelompok besar jelas sangat tidak puas dengan hasil ini. Seolah-olah mereka merasa bahwa itu karena mereka telah menerima hadiah tanpa melakukan apapun, salah satu dari mereka bersikap buruk saat dia berkata dengan tidak senang, bagaimana jika Zichen tidak keluar dari pengasingan. Zichen pasti akan keluar dari pengasingannya saat pemakaman suci dibuka. Tempat pemakaman suci belum dibuka. Ini adalah hasil yang mengejutkan semua orang. Kekuatan hukum belum hilang. Aku sendiri yang pergi melihatnya. Tidak ada kesalahan, kata tubuh sempurna. Meskipun mereka tidak puas dengan hasil ini, mereka tidak punya ide bagus saat ini. Setelah kembali, faksi-faksi besar tentu saja marah. Sialan, kalau kita marah, kita akan kumpulkan semua faksi benua Tianwu dan serang sekte abadi sekaligus. Bahkan jika Zichen adalah dewa, dia akan dikepung sampai mati. Ini pedang bermata dua, jika kita menggunakannya dengan baik, itu akan bermanfaat bagi kita. Jika kita tidak menggunakannya dengan baik, kita akan terpojok. Zichen telah memprovokasi begitu banyak orang di sepanjang jalan dan masih belum mati. Selain kekuatannya, dia secara alami memiliki beberapa kecerdasan. Hari ini, dia memiliki sumber daya dari tanah pemakaman suci, jadi dia tidak akan melawan seluruh benua Tianwu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita hanya bisa menunggu. Menunggu negosiasinya berhasil. Anda percaya bahwa itu akan berhasil? Tentu saja, karena penghalang cahaya yang beriak itu tidak akan muncul selamanya. Saat tanah pemakaman suci ditutup, penghalang cahaya yang beriak itu akan menghilang. Kelompok besar memilih untuk menunggu. Pada periode waktu berikutnya, mereka juga mendesak tubuh sempurna untuk pergi ke sekte abadi beberapa kali lagi, tetapi mereka tidak melihat Zichen. Tanah pemakaman suci belum dibuka. Karena penundaan itu, setahun berlalu. Tanpa campur tangan eksternal, kekuatan hukum di luar Holiburial Ground perlahan menghilang. Akhirnya, mencapai batasnya. Beritahu Zichen bahwa kekuatan hukum di luar tanah pemakaman suci akan segera menghilang. Sehari kemudian, Zichen keluar dari Lautan Petir. Setelah setahun mengasingkan diri, kemajuannya pesat. Namun, masih butuh waktu lama sebelum terobosan berikutnya. Setelah keluar, Zichen pertama-tama pergi ke tanah pemakaman suci untuk melihat-lihat. Setelah menyadari bahwa tidak banyak kekuatan hukum yang tersisa, ia kembali ke sekte abadi. 1076. Su Mengyao melaporkan apa yang terjadi tahun lalu kepada Zichen. Tidak ada pertempuran selama setahun terakhir. Berbagai vaksi besar sudah takut dikalahkan. Waktu yang tersisa dihabiskan untuk berdiskusi dengan orang-orang. Di antara mereka, yang paling banyak datang tentu saja tubuh sempurna. Selain tubuh sempurna, vaksi lain juga mengirim orang ke sana. Misalnya, keluarga Wu atau iblis dari tanah tandus yang luas, ketika perwakilan mereka datang, mereka dengan jelas menyatakan bahwa jika sekte tanpa batas mengizinkan mereka membawa orang masuk, mereka bersedia membayar sejumlah kompensasi untuk masalah ini dan mengingat kebaikan sekte tanpa batas. Zichen mendengarkan dengan sabar dan bertanya, kapan terakhir kali tubuh sempurna datang. Su Mengyao berkata, sebulan yang lalu, aku rasa dia akan segera datang. Zichen menganggup dan berkata, baiklah kalau begitu, kita akan membicarakannya saat tubuh sempurna datang. Su Mengyao bertanya, apa rencanamu dengan vaksi lain? Apakah kamu berencana memberitahu mereka untuk membahas remunerasi? Zichen melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Meskipun tanah pemakaman suci telah muncul di sekte tanpa batas kali ini, semua vaksi di benua bela diri langit telah melihatnya. Kita tidak bisa memakan sepotong kue sebesar itu. Setelah negosiasi selesai, aku akan memberitahu mereka untuk masuk. Su Mengyao menganggup dan tidak bisa berkata apa-apa. Tiga hari kemudian, tubuh sempurna datang lagi dan akhirnya melihat Zichen. Dia sangat sedih hingga hampir menangis. Zichen mengundang tubuh sempurna ke Ola. Tubuh sempurna mengerutu dan mencurahkan keluhannya. Zichen mendengarkan dengan tenang tanpa menyela. Ia hanya berhenti ketika tubuh sempurna itu lelah. Zichen menuangkan secangkir teh untuk tubuh sempurna dan bertanya, saya dengar Anda telah menjadi pelobi untuk faksi-faksi itu. The Perfect Body menyeruput tehnya dan berkata, saya tidak bisa dianggap sebagai pelobi. Saya hanya mengikuti perintah atasan. Saya hanya seorang pembawa pesan. Zichen mengangkat alisnya dan berkata, dapat dimengerti jika orang lain tidak tahu tentang dendam kita, tetapi kamu seharusnya tahu betul. Tubuh sempurna meletakkan cangkir tehnya, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan serius, tentu saja aku tahu tentang dendammu, tetapi keributan yang disebabkan oleh tanah pemakaman suci terlalu besar. Mereka juga bertekad untuk masuk. Jika kau bersikeras menghentikan mereka, kau perlu mengirim banyak ahli untuk berjaga-jaga terhadap mereka. Bahkan jika kau berhasil menghentikan mereka, kau harus khawatir tentang balas dendam gila dari faksi-faksi besar ini setelah penghalang yang beriak menghilang. Kekuatan 5 Elemen 5 Keluarga Besar Sekte Pedang Tubuh Penguasa dan Sekte Pembunuh Tuan yang baik, Zichen telah menyinggung semua kekuatan besar. Saya khawatir Sekte Wu Ji akan ditelan dalam sekejap. Zichen menatap tubuh sempurna dan berkata, kau mengancamku. Tentu saja tidak, aku memikirkanmu. Saat ini, kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berdamai ada di depan matamu. Selama kau bersedia, dendam kita tidak ada artinya. Lupakan saja dendam masa lalu kita. Zichen memasang ekspresi sarkastis di wajahnya. Bukan apa-apa, anggap saja begitu. Apakah kau benar-benar percaya pada karakter mereka? Tubuh sempurna mengangkat bahu dan berkata, dalam situasi ini, kita harus mempercayainya meskipun kita tidak menginginkannya. Itulah sebabnya. Tanpa menunggu tubuh sempurna selesai berbicara, Zichen berkata, itulah sebabnya aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk meminta harga selangit. Aku ingin membuat mereka merasa sakit hati. Tubuh sempurna tersenyum dan tidak mengatakan sepatah katapun, tetapi itu jelas merupakan persetujuan diam-diam. Zichen merenung sejenak sambil memikirkan kompensasi apa yang harus dimintanya. Sekarang, Sekte Uji tidak kekurangan sumber daya, jadi sumber daya tidak berguna. Tanpa ahli, dia tidak berani mengambil apa yang diberikan orang lain kepadanya. Dia tidak kekurangan buku petunjuk mistik, dan dia memiliki cukup banyak kewarisan teknik. Setelah berpikir cukup lama, Zichen akhirnya berkata, kompensasinya adalah senjata jiwaroh. Dua untuk setiap keluarga. Dua, mata sang tubuh sempurna tiba-tiba terbelalak. Kenapa, kau tidak bisa menerimanya, Zichen mengerutkan kening. Tubuh sempurna tahu bahwa Zichen telah salah paham dan segera menjelaskan, dari kelihatannya, kau masih belum tahu pengaruh tanah pemakaman suci terhadap golongan-golongan itu. Menurut catatan, ada banyak teknik dan kekuatan ilahi di dalamnya. Selain itu, ada juga banyak senjata roh jiwa. Mereka akan memberimu empat, apalagi dua. Alis Zichen tidak mengendur karena ini. Dia berkata, aku pernah ke tanah pemakaman suci sekali. Tidak ada senjata roh jiwa, bahkan senjata alkimia. Rahasia tanah pemakaman suci bukanlah sesuatu yang dapat kau ketahui hanya dengan memasukinya sekali. Sekarang setelah ia mengambil inisiatif untuk muncul di dunia dan menyebabkan keributan besar, bahkan hantu pun tidak akan percaya bahwa tidak ada yang baik di dalamnya. Jangan khawatir dan dengan berani memintanya. Empat untuk setiap keluarga. Mereka mungkin tidak akan ragu. Ngomong-ngomong, izinkan aku memberitahumu terlebih dahulu. Itu adalah empat senjata roh jiwa, bukan senjata roh jiwa puncak. Senjata jiwa puncak adalah batas dari apa yang dapat dipelihara oleh sebuah keluarga. Itu adalah barang yang benar-benar bagus. Memelihara satu senjata akan memakan waktu setidaknya seribu tahun, dan jumlahnya pasti tidak banyak. Zichen mengerti betapa berharganya barang-barang seperti itu, jadi dia secara alami menduga bahwa golongan-golongan itu tidak akan memberikan barang sebagus itu. Mereka berdua berdiskusi dan akhirnya memutuskan empat untuk setiap keluarga. Setelah tubuh sempurna kembali, faksi-faksi utama berkumpul untuk membahas masalah ini. Diskusi tersebut tampaknya tidak berjalan mulus, tetapi mereka telah mencapai hasil yang diinginkan. Apakah kamu ingin mengirimkan barang-barang ini sendiri atau aku yang mengirimkannya? Para ahli alam esensi bumi dari berbagai faksi utama merenung sejenak sebelum akhirnya berkata, kawan muda, aku harus merepotkanmu untuk mengirim mereka ke sana. Jika mereka membiarkan orang-orang mereka mengirim mereka, tidak diketahui konflik seperti apa yang akan muncul di antara kedua belah pihak. Lebih baik membiarkan tubuh sempurna yang mengirim mereka. Sedangkan untuk empat senjata roh jiwa, itu setara dengan membeli dao. Setelah mendengar bahwa Holy Burial Ground akan segera dibuka, efisiensi dari faksi-faksi utama menjadi sangat cepat. Hanya dalam waktu tiga hari, masing-masing dari mereka telah mengirimkan empat soul spirit weapon. Tubuh sempurna tidak membuang waktu. Setelah mengambil senjata roh jiwa, dia mengancam akan meminta ras kuno untuk segera mengatur orang-orang menuju tanah barbar. Adapun golongan-golongan ini, tidak perlu mengingatkan mereka. Orang-orang mereka mungkin telah selesai mempersiapkan diri setahun yang lalu. Beberapa hari kemudian, tubuh sempurna tiba di sekte tanpa batas dan bertemu Zichen di aula. Di sini, empat untuk setiap keluarga. Tidak ada satupun yang kurang. Kualitasnya juga tidak buruk. Tubuh sempurna mengeluarkan sebuah cincin roh dan dengan jabat tangannya, cincin roh itu terbang ke arah Zichen. Sebuah kipas lipat berwarna biru tiba-tiba muncul di tangan Zichen. Dengan sekali ketukan pada ujung kipas, cincin roh itu terbang menuju tubuh sempurna. Zichen berkata, pilih satu dulu. Melihat kipas lipat yang seharusnya menjadi miliknya jatuh ke tangan Zichen, tubuh sempurna merasa tidak nyaman. Terlebih lagi, melihat bahwa Zichen sangat puas dengan kipas lipat itu, tentu saja dia tidak bisa memintanya. Tak berdaya, dia hanya bisa memilih satu dari cincin roh. Pada tahap akhir alam esensi manusia, tubuh sempurna memiliki senjata roh jiwanya sendiri. Jika dia memeliharanya lagi, dia mungkin tidak akan punya waktu atau pengalaman. Oleh karena itu, dia memilih senjata roh jiwa hanya untuk bersenang-senang. Sama seperti kipas lipat, itu untuk memamerkan penampilannya yang tak tertandingi. Setelah menerima cincin roh, Zichen memanggil Wang San. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat agar Wang San memberi tahu vaksi lain bahwa tanah barbar akan dibuka untuk mereka. Tanah pemakaman suci juga akan terbuka untuk mereka. Wang San berkata dengan rasa ingin tahu, kakak ipar, mengapa kita tidak meminta mereka untuk memberikan imbalan. Kamu harus tahu bahwa kelompok mereka tidak kecil. Mereka memiliki banyak hal baik di tangan mereka. Zichen berkata sambil tersenyum, kita tidak bisa menyinggung semua vaksi besar dan kecil di benua Tianwu, kan? Entah mengapa, Zichen punya firasat buruk tentang pembukaan tanah pemakaman suci. Firasat buruk ini bukan tanpa dasar. Itu berdasarkan pada terakhir kali dia masuk. Tempat itu sangat misterius. Zichen punya firasat bahwa pembukaan itu tidak sederhana. Tak lama kemudian, Wang San merilis berita tersebut. Sekte tanpa batas bersedia membagi tanah pemakaman suci secara gratis. Semua vaksi sangat terkejut. Setelah itu, terjadi kegemparan. Meskipun mereka menduga bahwa sekte tanpa batas tidak akan berani menyinggung semua golongan di benua itu dan pasti akan membuka tanah pemakaman suci untuk mereka, dalam hati mereka, keterbukaan semacam ini datang dengan harga tertentu. Dan karena harga ini, sekte tanpa batas yang baru didirikan sekali lagi akan mendapatkan sejumlah besar pendapatan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Zichen tidak akan meminta imbalan apapun. Keberanian ini menyebabkan banyak vaksi tergerak. Harus diketahui bahwa jika ada kesempatan untuk meminta senjata roh, mereka akan setuju. Sekte tanpa batas milik Zichen akan menerima lusinan senjata roh bahkan sebelum mereka memasuki tanah pemakaman suci. Namun, Zichen telah membukanya secara gratis. Semua orang telah menyaksikan keberanian Zichen. Pada saat yang sama, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Seperti yang diharapkan dari sebuah eksistensi yang berani menantang para penguasa. Kebijaksanaan dan ketegasan semacam ini jauh melampaui orang-orang biasa. Saat tanah pemakaman suci hendak dibuka, Zichen menyuruh seseorang memanggil semua orang yang telah mengasingkan diri. Setelah lebih dari setahun mengasingkan diri, dan dengan sekte tanpa batas yang memberi mereka banyak sumber daya, semua orang telah membuat kemajuan besar. Alam Zhang Haotian telah menembus ke tahap akhir alam primordial manusia. Kultivasi Elevepeng belum banyak berkembang, hanya mencapai tahap tengah alam primordial manusia. Kra Iblis, Longhu, dan yang lainnya hanya selangkah lagi dari tahap akhir. Wang Sianer dan yang lainnya juga telah mencapai puncak tahap tengah. Zichen meminta semua orang untuk bersiap. Begitu tanah pemakaman suci dibuka, mereka akan memasukinya. Ketika berita itu tersebar, orang-orang dari berbagai faksi juga memasuki tanah barbar dan langsung menuju ke tanah pemakaman suci. Namun, mereka masih berada di pinggiran tanah pemakaman suci. Sebelum kekuatan hukum menghilang secara alami, masih ada pasukan besar binatang buas aneh yang menjaga di sana. Zichen meninggalkan Aula Utama dan pergi ke salah satu dari beberapa gunung milik sekte tanpa batas. Para pandai besi paling terampil dari sekte tanpa batas berkumpul di sana. Setelah mewariskan banyak kahlian pandai besi, meskipun kahlian pandai besi sekte tanpa batas belum berani mengatakan bahwa mereka telah mencapai puncak, mereka telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Selama periode ini, mereka telah menempa lebih dari 10 senjata roh dengan sempurna. Zichen datang ke sini untuk menyempurnakan sarung tangan jari puncak dan kipas lipat yang diperolehnya dari tubuh tiran. Dia masih memiliki beberapa kristal jiwa petir berkualitas tinggi. Daripada menempa ulang, lebih baik menambahkan benda-benda ini ke senjata roh yang ada dan menyempurnakannya lagi. Selain itu, kekuatan roh dalam senjata roh akan sedikit meningkat. Ini juga salah satu cara untuk meningkatkan senjata roh selain memeliharanya. Karena ketua sekte ingin menyempurnakan senjata, semua tetua pendiri datang. Selain itu, mereka semua sangat berhati-hati. Sebelum menyempurnakan, mereka telah sepenuhnya siap. Berikutnya, ada babak peleburan. Setelah itu, mereka menggunakan keterampilan pandai besi untuk menambahkan berbagai pola susunan. Kemudian, mereka menambahkan esensi darah, memadatkannya, dan mengasahnya. Mudah diucapkan, tetapi lebih sulit untuk disempurnakan. Zichen secara pribadi membimbing mereka. Setelah memodifikasi sarung tangan jari, butuh waktu tujuh hari. Selanjutnya, mereka menghabiskan beberapa hari lagi untuk menyempurnakan kipas lipat tersebut. Kipas lipat yang asli memancarkan kilau, tetapi sekarang terdapat kilatan petir di atasnya. Ketika kipas lipat tersebut terbuka, terlihatlah seekor naga petir yang ganas dan perkasa. Sungguh jelas. 1077 Setelah menyimpan kedua senjata itu, Zichen kembali ke Istana Wuji. Dia sudah memanggil kera iblis dan yang lainnya untuk membahas masalah pergi ke tanah pemakaman suci. Dia tidak tahu apakah itu efek psikologis, tetapi Zichen punya firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi di tanah pemakaman suci. Atau mungkin itu semacam bahaya. Kekhawatirannya bukan tanpa alasan. Karena itu, dia meminta Sumengyao untuk melakukan ramalan. Setahun yang lalu, delapan ahli alam asal bumi memimpin pasukan untuk menyerang Sekte Wuji. Saat itu, ramalan menunjukkan bahwa Sekte Wuji akan aman. Awalnya Zichen tidak tahu hal ini, tetapi Sumengyao telah memberitahunya setelahnya. Ramalan itu menunjukkan bahwa Sekte Wuji akan hancur, tetapi ketika sampai di tanah pemakaman suci, Sumengyao tidak dapat meramalkannya. Ramalan itu kacau. Fakta bahwa dia tidak bisa menebaknya berarti ada masalah. Ditambah dengan fakta bahwa Sumengyao juga punya firasat buruk, Zichen tidak berencana membawa terlalu banyak orang ke pemakaman suci. Suara langkah kaki terdengar saat semua orang memasuki istana. Setelah beberapa saat, semua orang hadir. Selain Dui Tua dan Ming Qing Tua, yang sedang menyendiri untuk menerobos ke alam asal bumi, semua orang hadir. Berita tentang Holy Burial Ground telah menyebar seperti api yang membakar hutan. Semua tim dari berbagai kekuatan telah tiba, dan semua orang tentu tahu alasan mengapa Zichen mengumpulkan semua orang. Mereka semua dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Holy Burial Ground dikenal sebagai tempat paling misterius di Sky Martial Continent, kedua setelah Lightning Divine Hall. Di puncak istana, Zichen menatap kerumunan yang bersemangat dan berkata, Kali ini, aku hanya akan membawa beberapa orang. Sisanya akan tinggal di sekte dan menjaganya. Hasil ini menimbulkan kegaduhan. Sebagian orang tidak mempercayainya. Kaka Ipar, saya khawatir pengaturan Anda ini tidak tepat. Setiap orang membawa pasukan, dan setiap tim memiliki lebih dari seratus orang. Jika Anda hanya membawa beberapa orang, Anda tidak akan mampu mempertahankan benteng saat Anda menemukan harta karun yang berharga. Wang San berkata, kau harus membawa ratusan atau ribuan orang. Kau bahkan tidak perlu bertarung. Kau bisa menakut-nakuti mereka sampai mati. Semakin banyak orang berarti semakin banyak target. Tentu saja, akan semakin berbahaya. Jika harta karun benar-benar muncul, maka orang yang mendapatkannya pastilah yang terkuat, bukan orang yang lebih banyak. Melihat Wang San masih ingin mengatakan sesuatu, Zichen berkata, jangan katakan lagi. Aku sudah memutuskan masalah ini. Ayo kita lakukan. Di sekte tanpa batas, Zichen adalah orang yang memiliki otoritas tertinggi. Selama Zichen mengangguk, tidak ada yang bisa membantah kata-katanya. Bahkan jika mereka membantah, itu akan sia-sia. Selanjutnya, Zichen mulai memilih orang. Kera iblis itu berasal dari tanah pemakaman suci, jadi Zichen tentu saja akan membawanya. Elefe Peng adalah master aray, pencapaiannya dalam aray formation sangat tinggi. Di Holy Burial Ground, jika mereka menemukan beberapa aray formation, dialah yang akan menghancurkannya. Su mengyaw pandai dalam menyimpulkan dan dapat menemukan cara untuk bertahan hidup di tempat berbahaya. Zhang Hao Tian adalah seorang ahli dalam dao pembunuhan, dan teknik penyembunyiannya sangat brilian. Dia cocok untuk merebut harta karun di tengah kekacauan. Tikus pemakan roh terlahir untuk berburu harta karun, jadi dia tentu saja membawa serta mereka. Pada akhirnya, dia juga membawa serta longhu. Kelompok yang beranggotakan enam orang, ditambah kelompok Zichen yang beranggotakan tujuh orang, menyiapkan beberapa ramuan penting dan menuju ke tanah pemakaman suci. Di luar tanah pemakaman suci, kekuatan besar dan kecil telah tiba. Yang paling menonjol adalah kekuatan lima elemen. Selama kelima keluarga membentuk aliansi, itu akan menjadi aliansi terkuat di benua surga bela diri. Setelah mereka, ada kekuatan yang sebanding dengan keluarga lima elemen. Ada sekte pedang, garis keturunan tubuh tiran, dan kekuatan lainnya. Binatang-binatang iblis dari gurun, keluarga Wu, dan banyak keluarga kuat lain di benua surga bela diri tentu saja menarik perhatian banyak orang ketika kelompok Zichen tiba. Di benua langit bela diri saat ini, jika seseorang harus mengatakan siapa yang paling terkenal, itu pasti Zichen. Zichen adalah bintang baru yang paling cemerlang di benua langit bela diri. Di hadapan Zichen, bahkan tubuh roh yang tak tertandingi pun akan kehilangan kilaunya. Dia adalah Zichen. Dia mendirikan sekte besar di usia muda, dan dia bahkan mampu bersaing dengan kekuatan lain. Zichen, guru sekte tanpa batas. Setelah menyinggung begitu banyak kekuatan besar, dialah satu-satunya yang masih hidup. Selain itu, dia menjalani kehidupan yang bebas. Itu dia. Dia membunuh beberapa tubuh roh. Itu teman-temannya. Konon mereka juga tidak lemah. Ketika Zichen tiba, semua orang mulai membicarakannya. Bahkan orang-orang di samping Zichen pun menjadi bahan pembicaraan. Zichen, kamu hanya membawa beberapa orang ini. Sebuah suara yang sangat terkejut terdengar. Itu tentu saja tubuh sempurna. Tidak lebih dari sepuluh orang di sini yang akan mengambil inisiatif untuk menyambut Zichen. Kualitas, bukan kuantitas. Selain itu, kita tidak memiliki cukup sumber daya dan ahli. Kita tidak mampu menghadapi pertempuran yang kacau. Zichen melirik ras kuno di kejauhan dan tersenyum. Selain tubuh sempurna, Zichen juga melihat dewa barbar dari masa lalu. Kedua belah pihak mengangguk untuk memberi salam. Tepat setelah itu, dua iblis berjalan dari Tanah Tandus. Mereka adalah Keralin dan Kera Naga. Keduanya adalah teman Zichen. Ada banyak ras di antara iblis, dan hampir semuanya datang kali ini. Keduanya mewakili ras kera, jadi jumlahnya ada puluhan. Namun, di dunia luar, iblis-iblis di Tanah Tandus adalah satu keluarga, jadi mereka berdiri bersama. Setelah itu, Wu Yu dari keluarga Wu juga datang untuk menyambut mereka. Mereka juga bergabung dengan vaksi lain, membentuk aliansi yang terdiri dari ratusan orang. Meskipun yang lain tidak maju, mereka mengangguk ketika tatapan Zichen menyapu mereka. Mereka berterima kasih kepada Zichen karena memberi mereka kesempatan untuk memasuki Tanah Pemakaman Suci secara gratis. Saat pandangan Zichen menyapu vaksi lima elemen, meskipun mereka tidak menunjukkan permusuhan, ekspresi mereka relatif dingin. Eh, botak, itu penganut agama Buddha. Suara terkejut sikra iblis tiba-tiba terdengar. Saat Zichen menoleh, dia melihat lebih dari 20 biksu berdiri sendirian di tempat yang jauh. Saat Zichen melihat para biksu itu, sekelompok biksu juga merasakannya dan menoleh. Zichen terkejut melihat ada kenalan di antara mereka. Melihat Zichen, kedua biksu itu berinisiatif berjalan mendekat dan memberi hormat kepada Zichen secara bersamaan. Salam, Dermawan. Salam, Guru. Mereka adalah Ming Xin dan Ming Jue. Setelah saling menyapa, Zichen bertanya, Tuan Ming Xin, apakah biksu baik dan jahat sudah keluar? Apakah Anda punya berita tentangnya? Ini juga alasan mengapa aku datang menemuimu, Dermawan. Saat itu, kau pergi ke Tanah Suci Buddhisme bersama Arhat. Mengapa kau keluar sendirian? Ming Xin menyatukan kedua telapak tangannya dan bertanya. Jadi biksu itu belum keluar. Zichen tertegun. Dia lalu menceritakan secara singkat apa yang terjadi di reruntuhan Buddha. Begitu, Sang Arhat pasti memahami warisan itu. Terlihat jelas kegembiraan di mata kedua biksu itu. Mereka kemudian memberi hormat kepada Zichen pada saat yang sama dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Selain berterima kasih kepada Zichen karena telah memberitahu mereka tentang situasi biksu itu, mereka juga ingin berterima kasih kepada Zichen karena telah membuka tempat pemakaman suci. Mereka bertemu dengan beberapa teman. Masih ada beberapa hari lagi sebelum pemakaman suci dibuka. Zichen tidak berencana untuk memaksanya membukanya. Dia hanya ingin menunggu dengan sabar. Tiba-tiba, tatapannya tertuju pada suatu tempat dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Hal ini karena ada pasukan yang sangat mencolok di tepi kelompok elemen manusia. Itu adalah sekelompok iblis yang tinggi. Mereka datang tanpa diundang. Jumlah mereka begitu banyak sehingga mereka menduduki suatu area. Semua faksi lainnya menjauh dari mereka. Mengapa para iblis ada di sini? Aku sedang membicarakan tentang golongan manusia. Aku tidak pernah mengatakan bahwa para iblis diizinkan datang. Wajah Zichen langsung dipenuhi dengan ketidakpuasan. Devil Ape menjelaskan, mereka datang mengunjungi Anda sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah teman-teman Anda yang sedang membutuhkan. Namun, Anda tidak ada di sana dan kami tidak dapat memverifikasinya, jadi kami tidak mempersulit mereka. Teman-teman. Zichen yang mengerutkan kening tiba-tiba menyadari seekor binatang aneh di antara para iblis. Binatang ini ditutupi sisik hitam, dan tampak seperti gabungan dari banyak hewan yang berbeda. Ia memiliki kepala singa, tanduk rusa, mata harimau, tubuh rusa, sisik naga, dan ekor lembu. Namun, ketika semua ini digabungkan, ia membentuk binatang iblis yang sangat agung. Itu kilin. Melihat binatang iblis yang bermartabat ini, pupil mata Zichen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerut. Ini karena binatang itu menyerupai binatang dewa yang legendaris. Itu bukan binatang suci, kilin, tetapi kilin iblis. Itu sangat langka di antara iblis, tetapi ia memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya sebanding dengan kera pertempuran pembelah langit, jelas tubuh sempurna di samping Zichen ketika ia melihat kilin iblis. Sebanding dengan kera pertempuran pembelah langit, Zichen terkejut. Kekuatan tempur kera iblis saat ini hampir sebanding dengan tubuh roh. Jika kekuatan tempur kilin iblis sebanding dengan kera pertempuran pembelah langit, bukankah itu berarti ia juga sebanding dengan tubuh roh? Seolah menebak pikiran Zichen, tubuh sempurna berkata, tubuh roh tidaklah tak terkalahkan. Selalu dikatakan bahwa tubuh roh tak terkalahkan. Selain kekuatan tempur mereka yang tidak lemah, ada alasan lain yang tidak dapat diabaikan. Itu karena asal-usul mereka. Sebagai vaksi terbesar di benua Tianwu, siapa yang berani membunuh mereka? Kembali ke topik utama, tubuh sempurna berkata, Aku lupa memberitahumu. Kilin iblis itu memang luar biasa, tetapi yang benar-benar luar biasa adalah pemiliknya, putri ketujuh dari keluarga kerajaan. Kekuatan tempurnya luar biasa, dan dia juga karakter yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia sangat terkenal di antara para iblis dan menekan para pangeran dan putri lainnya. Saat berbicara, Zichen melihat seorang wanita dia mengenakan gaun hitam ketat dan memiliki ekspresi acuh-ta'acuh. Dia tampak anggun dan dingin, seperti ratu sungguhan. Ketika Zichen melihat penampilannya, dia langsung terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Dari kejauhan, sang putri juga melihat Zichen dan memberi isyarat kepada kilin iblis untuk maju. Di samping kilin iblis, banyak iblis mengikuti dan melindunginya. Ketika mereka melihat sang putri bergerak, mereka semua mengikutinya. Namun, ketika sang putri melirik mereka dengan acuh-ta'acuh, mereka semua menundukan kepala Namun, satu orang masih mengikuti. Kilin iblis membawa sang putri. Di sampingnya ada iblis setengah baya. Pada saat itu, tatapan Zichen tidak tertuju pada sang putri, tetapi pada pria setengah baya di sampingnya. Jika tebakan Zichen benar, pria setengah baya ini pastilah ahli alam asal bumi yang tak terduga yang telah mengikuti sang putri saat itu. Ketika Zichen tidak membunuh sang putri di kastil kuno api, sebagian alasannya adalah karena dia adalah seorang cao finis laki-laki. Namun, ada alasan lain yang tidak bisa diabaikan. Pada saat itu, merasakan adanya bahaya. Jelas, setelah itu, Zichen memastikan bahwa rasa bahaya itu berasal dari iblis setengah baya di depannya. Namun, ketika seorang ahli alam asal bumi tiba di sini, dia akan sama seperti ahli alam asal manusia setelah menekan wilayahnya. Jika dia mati di sini, itu tidak akan sepadan. Bahkan pasukan lima elemen tidak mengirim seorang ahli alam asal bumi kali ini, yang menunjukkan bahwa mereka takut padanya. Namun, putri di depannya tidak khawatir tentang kematian. Selain keberaniannya, dia lebih percaya diri. 1078 Ada banyak pangeran dan putri dalam ras iblis. Mereka seperti manusia naga di tanah terpencil dan tubuh roh dalam fraksi lima elemen. Baik dari segi status maupun kekuatan garis keturunan, mereka lebih unggul dalam jumlah. Mereka terlahir untuk menjadi makhluk agung yang dikagumi banyak orang. Tubuh roh hanyalah istilah umum untuk orang luar. Jika seseorang benar-benar ingin membedakannya, tentu saja ada perbedaan dalam kekuatan dan status. Hal yang sama berlaku untuk para pangeran dan putri dari ras iblis. Sedangkan untuk putri ketujuh yang mulia dan dingin, dia termasuk dalam level tertinggi. Keberadaan seperti itu bahkan lebih mulia daripada tubuh roh. Biasanya, ketika mereka melihat manusia, mata mereka tumbuh di atas kepala mereka. Namun, hari ini, putri ketujuh berinisiatif untuk menyapa manusia. Hal ini membuat tubuh sempurna menampakkan ekspresi terkejut. Di ras iblis, banyak orang bisa mati karena perkataan sang putri. Di antara manusia, putri ras iblis adalah eksistensi yang sangat mereka takuti. Namun, hari ini, jawaban Zichen kepada sang putri mengejutkan semua orang. Itu kamu. Makam suci dibuka di area ini. Kurasa aku tidak akan membiarkan kalian, para iblis, datang, kan? Zichen mengangkat kepalanya sedikit dan menatap sang putri, matanya menunjukkan sedikit permusuhan. Terakhir kali, berkat akulah kau memperoleh begitu banyak. Kupikir kau akan berterima kasih. Apapun yang terjadi, kita tetap berteman. Sang putri menatap Zichen sambil tersenyum tipis. Teman-teman, Zichen menampakkan ekspresi mengejek dan mencibir. Pernahkah kau melihat seseorang berteman dengan seseorang yang mengkhianati teman-temannya? Zichen tentu saja mengacu pada apa yang terjadi di istana api. Saat itu, hampir semua orang dari vaksi besar telah meninggal. Bahkan mereka yang belum meninggal telah terperangkap di istana dan dibawa pergi oleh Zichen. Hanya dia, sang putri, dan beberapa pengawal iblis yang mengetahui kebenarannya. Jika bukan karena petunjuk sang putri, tidak mungkin masalah itu akan bocor. Begitu pula, sekte Infinity tidak akan menghadapi malapetaka kehancuran. Masalah itu hanya kesalahpahaman. Tentu saja, saya di sini hari ini bukan untuk mengklarifikasi kesalahpahaman itu. Saya di sini hanya untuk membuat kesepakatan dengan Anda. Tanpa menunggu sang putri selesai berbicara, Zichen segera melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak akan membuat kesepakatan dengan ras iblis. Harapanmu salah. Ini adalah hadiah untuk transaksi itu. Sang putri mengabaikan penolakan Zichen. Dengan kilatan cahaya, empat batu hitam muncul di tangannya. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Zichen secara alami mengetahui nilai batu hitam itu. Itu adalah kunci untuk mengembangkan senjata roh menjadi senjata roh bumi. Kristal di tangannya adalah kristal iblis cemerlang milik ras iblis. Dia pernah memberitahu Zichen bahwa kristal iblis cemerlang terbagi menjadi tiga tingkatan, mortal, ekstrim, dan sane. Pada saat ini, ada empat buah kristal iblis cemerlang di telapak tangannya. Tiga di antaranya adalah kelas atas dan satu kelas suci. Jika ditukar dengan senjata jiwa, keduanya akan menjadi dua senjata jiwa puncak tanpa pemilik. Melihat kristal iblis cemerlang ini, ekspresi Zichen berubah. Semua ini tampaknya sesuai dengan harapan sang putri. Dia tersenyum dan berkata, ini untuk berterima kasih karena telah memberi kami kesempatan untuk masuk. Hanya setengahnya. Setelah transaksi selesai, Anda akan mendapatkan setengahnya lagi. Apa itu? Melihat ekspresi Zichen berubah, yang lain bertanya dengan bingung. Kristal iblis cemerlang, bisik Zichen. Ia menatap sang putri dan bertanya, transaksi macam apa? Sang putri tersenyum dan melompat dari punggung dimenkirin. Ia kemudian mengulurkan jarinya yang ramping dan menunjuk ke Holy Burial Ground di kejauhan. Ia berkata, kau seharusnya bisa melihat bahwa gambar iblis di gerbang itu tidak diukir. Gambar itu disegel di sana. Aku butuh kekuatan di dalamnya. Zichen memandang sang putri dan tidak langsung setuju. Sang putri menjelaskan, gambar iblis yang dapat disegel di gerbang tanah pemakaman suci memiliki status yang sangat tinggi di kalangan ras iblis. Mereka telah mati selama bertahun-tahun, tetapi kekuatan mereka belum hilang. Ini adalah kekuatan iblis yang paling murni. Ini sangat berguna untuk kultifasiku. Zichen menoleh dan menatap si kera iblis. Si kera iblis berkata, ya, kekuatannya sangat murni. Ada kekuatan di kedua gerbang. Kau harus menyerap semuanya, kata Zichen. Tentu saja, aku tidak bisa menyerap semuanya, tetapi aku punya saudara di sini, kata sang putri. Kami membicarakannya dan kami sepakat untuk membaginya menjadi dua. Zichen berpikir sejenak dan akhirnya berkata, 30%. Aku butuh 30% kekuatan iblis. Kau harus memberikannya pada Sky Splitting Battle AP. Tapi 30% tidaklah cukup. Aku hanya bisa memberimu 10% paling banyak. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, 30%. Harusnya 30%. 20%. Zichen tidak mengatakan apapun. Kali ini, sang putri yang tenggelam dalam pikirannya. Ia ragu-ragu untuk waktu yang lama, yang menunjukkan betapa pentingnya 30% kekuatan itu. Baiklah, 30%. Tapi kau dan teman-temanmu harus membantuku. Sang putri akhirnya memutuskan dan mengangguk. Apa yang Anda ingin kami lakukan? Saya butuh orang-orangmu untuk berjaga di luar dan tidak membiarkan siapapun masuk sampai kita berhasil mengambil alih kekuasaan. Oke. Setelah membahas pembagian manfaat, rincian berikut segera diselesaikan. Zichen, saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Sang putri berbalik dan tersenyum. Kemudian, dia menunggangi Molin pergi. Di sampingnya, pria parubaya itu menatap Zichen dengan saksama. Kristal Iblis Cemerlang. Zichen, ini benar-benar Kristal Iblis Cemerlang yang dapat mengubah senjata jiwa, tubuh sempurna bertanya dengan cemas setelah sang putri pergi. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Seharusnya itu tidak palsu, kata Zichen. Tubuh sempurna bertanya dengan penuh semangat. Kalau begitu, bisakah kamu menjualnya kepadaku? Zichen berkata sambil tersenyum, untuk apa aku menjualnya? Aku akan memberimu satu. Dengan berkata demikian, Zichen melemparkan sepotong ke tubuh sempurna. Ini, tubuh sempurna menangkapnya dengan ekspresi tidak percaya, tetapi dia merasa itu terlalu berharga, jadi dia ingin mengembalikannya. Ambillah, benda-benda ini tidak banyak berguna bagi kita saat ini. Lagipula, kita tidak kekurangan benda ini, kata Zichen. Tubuh sempurna mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadanya, yang menunjukkan bahwa ia ingin membantu para Iblis bersama Zichen. Hati-hati, aku punya firasat wanita itu sedang berbuat jahat, Su Mengyao yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba berkata. Zichen menganggup dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, Zichen memberi isyarat kepada pasukan sekte tanpa batas yang ditempatkan di sini untuk menutup area tersebut dan mencegah vaksi lain masuk. Selama kurun waktu ini, Putri Iblis memimpin lebih dari seratus iblis dan mendekati kastil kuno. Setelah membiarkan para iblis lewat, pasukan itu menghalangi vaksi lain di luar. Hal ini langsung mengundang ketidaksenangan dari yang lain karena segala macam teriakan terdengar. Semuanya, tenanglah. Kami akan membuka pintu terlebih dahulu, Elefe Peng menjelaskan kepada semua orang. Jika kau hanya membuka pintu, mengapa kau tidak membiarkan kami lewat? Mengapa kau menghalangi kami di luar? Benar sekali. Apakah kamu melakukan sesuatu yang memalukan? Semua orang tentu saja tidak mempercayainya dan mereka berteriak keras. Semuanya, jangan khawatir. Itu hanya membuka pintu. Itu tidak akan memengaruhi masalah memasuki tanah pemakaman suci. Adapun mengapa aku menghentikan kalian, itu karena aku takut kalian akan membuat masalah di tengah jalan dan merusak segalanya, sehingga menunda pembukaan pintu kastil. Elefe Peng menjelaskan dengan sabar. Di depan kastil kuno, sekelompok setan mulai bergerak. Mereka mulai mengukir dan menggambar di tanah. Pada saat yang sama, mereka melemparkan platform susunan satu demi satu, menempatkannya di segala arah. Apa yang mereka lakukan? Zichen dan yang lainnya bingung dengan tindakan para iblis itu. Ketika mereka bertanya kepada sikra iblis, sikra iblis berkata bahwa dia juga tidak mengerti. Panggil Elefe Peng. Jangan khawatirkan orang-orang itu. Biarkan dia melihat apa yang terjadi dengan susunan ini, Zichen menyampaikan pesan. Tak lama kemudian, Elefe Peng tiba dan mengamati dengan saksama para iblis yang mengukir susunan itu. Setelah beberapa saat, Elefe Peng memberikan jawaban yang tidak pasti. Susunan ini terkait dengan daya, tetapi saya tidak yakin apakah ini adalah susunan ekstraksi daya. Kera iblis, apakah kekuatan di dalamnya benar-benar bisa diekstraksi? Zichen bertanya lagi. Sikra iblis menggelengkan kepalanya. Aku bukan iblis sejati, jadi aku tidak tahu banyak tentang iblis. Tidak ada catatan tentang susunan dalam ingatan warisanku, jadi aku tidak yakin apakah aku bisa mengekstraknya. Tak seorang pun mengerti. Mereka hanya bisa menyaksikan para iblis itu bekerja. Setelah dua jam, susunan itu selesai. Baiklah, Anda bisa mulai. Sang Putri berjalan mendekat dan berkata kepada Zichen, keperlu menentukan lokasi dan kemudian menyuntikkan kekuatan ke dalam susunan itu. Ngomong-ngomong, aku juga mengundang beberapa orang. suruh anak buahmu untuk mempersilahkan mereka masuk. Zichen menoleh dan melihat roh-roh dari vaksi lima elemen terbang di atasnya. Selain itu, ada juga Jian Xin dan tubuh penguasa. Mereka semua adalah roh, jadi para pengawal Sekte Infinity tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Namun, yang mengejutkan Zichen, selain orang-orang ini, ada juga Biksu Ming Xin, Naga Kra, dan Iblis Naga. Orang-orang ini hampir merupakan jenius teratas dari seluruh benua Tian Wu dari berbagai vaksi besar. Kekuatan mereka secara alami adalah yang terbaik. Mereka terbang mendekat, dan para pengawal Sekte Infinity mengejar mereka. Zichen melambaikan tangannya dan mengirimkan transmisi suara, memberi isyarat kepada para pengawal untuk pergi. Selain Sumeng Yao, sekelompok makhluk yang sebanding dengan roh, kelompok Zichen yang beranggotakan enam orang, dan tubuh sempurna berdiri di inti formasi susunan, bersiap untuk menyuntikkan kekuatan ke dalamnya. Setan setengah baya itu berjalan maju hingga ia mencapai kekuatan nomologis di depan kastil kuno. Iblis itu mengulurkan tangannya ke depan, dan ada manik putih di telapak tangannya. Saat seberkas kekuatan disuntikkan ke dalam manik itu, berkas cahaya menyebar ke arah kekuatan nomologis di depannya. Segera setelah itu, gaya isap tampak terpancar dari cahaya. Gaya nomologis mengikuti cahaya berbentuk kipas dan melayang menuju manik putih. Manik putih ini ternyata menyerap kekuatan aturan, yang membuat ekspresi semua orang menjadi sangat terkejut. Setelah 15 menit, kekuatan nomologis di depan istana sepenuhnya diserap oleh manik-manik putih. Setan setengah baya itu Baiklah, semuanya, besiaplah, kata sang putri sebelum melirik iblis laki-laki di inti susunan di sampingnya. Pria itu sangat tampan dan dingin. Setelah muncul, dia tidak berinteraksi dengan Zichen dan teman-temannya. Ekspresinya sangat arogan. Pria itu menganggup dan berteriak, aktifkan susunannya. Dengan kata lain, inti susunan itu mulai bersinar. Setelah itu, kekuatan iblis murni melonjak keluar dari inti susunan itu. Pola susunan di bawah kaki semua orang menyala satu demi satu, mengumpulkan cukup banyak kekuatan iblis. Baiklah, kerahkan kekuatanmu. Sang putri juga berteriak dan menekan telapak tangannya pada inti susunan. Kekuatan iblis murni dalam tubuhnya mengalir deras ke arah pola susunan seperti banjir. 1079 Dalam formasi itu, ada banyak jenis kekuatan. Ada kekuatan lima elemen logam, kayu, air, api, dan tanah dari keluarga lima elemen, kekuatan pedang dari sekte pedang, kekuatan tirani dari tubuh tiran, kekuatan sempurna dari tubuh sempurna, kekuatan sempurna dari energi asal petir yin yang dalam tubuh Zichen, kekuatan Buddha murni, kekuatan membunuh Zhang Hao Tian, dan berbagai jenis kekuatan lainnya. Pada saat ini, hampir semua kekuatan unik dari seluruh benua Tian Wu berkumpul dalam formasi. Kekuatan-kekuatan ini bergabung ke dalam inti formasi dan menyebar ke segala arah. Formasi yang awalnya gelap gulita tiba-tiba menyala dengan cahaya berbagai warna. Cahaya-cahaya ini berwarna-warni dan menyelaukan. Pada saat yang sama, cahaya itu memancarkan aura yang sangat murni dan bergelora. Di bawah bimbingan formasi dan inti formasi, kekuatan-kekuatan ini mengalir dalam pola-pola formasi dan secara bertahap berkumpul di satu tempat. Ketika semua jenis kekuatan berkumpul bersama, tidak ada ledakan langsung. Karena formasi, berbagai kekuatan membentuk semacam fusi. Kemudian, mereka bergegas keluar dari target formasi dan langsung menuju gerbang kastil kuno. Itulah kekuatan cahaya warna-warni. Kekuatan itu setebal tangki air. Pada saat yang sama, dengan formasi sebagai dasarnya, kekuatan itu seperti ular piton warna-warni yang hinggap di gerbang kastil kuno di depan mereka. Pemandangan di depan mereka tentu saja membuat para kultifator di kejauhan terkejut. Ketika mereka melihat begitu banyak orang menyerang gerbang kastil kuno bersama-sama, mereka terkejut dan memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Hampir tanpa disadari, mereka ingin maju untuk menyelidiki dan mengambil kesempatan untuk memasuki tanah pemakaman suci. Akibatnya, terjadi kekacauan di sekitarnya. Sulit bagi pasukan Sekte Wuji untuk mengatasi kekacauan itu. Ledakan Ular piton berwarna-warni itu bertabrakan tepat di tengah gerbang kastil kuno. Ular itu tampak seperti hendak menerobos gerbang. Terdengar suara keras, tetapi gerbang itu tidak bergetar. Setelah kekuatan cahaya berwarna-warni itu bertabrakan, bukan saja kekuatannya tidak menyebar atau meledak, tetapi juga diserap oleh gerbang. Rasanya seperti tersangkut erat di tengah gerbang, tetapi tidak dapat bergerak sama sekali. Pada saat ini, ular piton cahaya berwarna-warni itu tampaknya telah berubah menjadi saluran energi cahaya berwarna-warni. Energi formasi yang dibentuk oleh banyak pembangkit tenaga spiritual terhubung ke gerbang di depan mereka. Situasi ini sangat mirip dengan adegan kekuatan melahap yang disebutkan sebelumnya. Namun, dengan begitu banyak orang, kepada siapa kekuatan melahap itu harus diberikan? Haruskah setiap orang mendapat bagian? Atau adakah misteri lain? Tepat saat wajah Zichen menunjukkan ekspresi bingung, dia melihat terowongan cahaya berwarna-warni di depannya tiba-tiba terbelah menjadi dua di ujungnya, berubah menjadi dua sinar cahaya. Satu sinar cahaya mendarat di pintu di sebelah kiri, dan yang lainnya mendarat di pintu di sebelah kanan. Menurut rencana awal, langkah selanjutnya adalah melahap lautan luas mana murni di dalam pantom Sado. Benar saja, tiba-tiba muncul kekuatan hisap yang dahsyat dan mulai melahap kekuatan yang tak terbatas. Namun, itu tidak seperti yang dibayangkan semua orang, di mana mereka melahap kekuatan bayangan iblis di pintu. Sebaliknya, kekuatan hisap yang dahsyat datang dari bayangan iblis dan mulai melahap kekuatan semua orang. Sosok iblis di pintu itu tampak hidup kembali. Matanya yang berwarna merah darah tiba-tiba menyala dan mulai berputar. Sosok itu menatap semua orang di dalam barisan dan cahaya merah samar melesat keluar dari matanya yang berwarna merah darah, memancar ke seluruh barisan. Pada saat berikutnya, semua orang merasa seolah-olah tubuh mereka terikat oleh kekuatan misterius dan mereka tidak dapat bergerak. Ini bukan mengekstraksi kekuatan, ini mentransfer kekuatan. Kita telah ditipu. Teriakan Eleve Peng tiba-tiba terdengar. Pada saat ini, yang lain secara alami merasakan kekuatan mengalir keluar dari tubuh mereka. Terlebih lagi, kekuatan ini tidak terkendali. Jika terus berlanjut, mereka akan tersedot kering. Ini jelas merupakan rencana yang disengaja. Ekspresi semua orang berubah secara dramatis, dan mata mereka semua beralih untuk melihat Putri ke-Tujuh. Ekspresi semua orang acu-ta'acu, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berkurang. Pada saat itu, Putri Tujuh tampak tidak mengerti situasi di depannya. Wajahnya pucat karena sejumlah besar tenaga terkuras. Sepasang matanya yang indah, yang awalnya cerah, kini dipenuhi kebingungan. Tubuh roh yang mana? Tubuh sempurna yang mana? Orang nomor satu di generasi muda. Kurasa kalian hanya sekelompok orang bodoh. Apa kalian benar-benar naif hingga percaya bahwa kalian dapat mengekstraksi kekuatan seorang ahli iblis untuk kalian gunakan sendiri? Tujuan sebenarnya dari susunan ini adalah untuk mentransfer kekuatan, bukan untuk mengekstraksi kekuatan. Kalian semua telah ditipu oleh adik perempuanku yang baik. Hahaha, di samping Putri Tujuh, saudara laki-lakinya, sang pangeran yang sombong, tertawa terbahak-bahak. Pada saat itu, semua orang berada dalam posisi mentransfer kekuatan, tetapi dia berdiri sendiri. Selain itu, sosoknya tidak ditekan sama sekali. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit pada saat ini, mereka akan dapat melihat bahwa dia sedang berdiri di pusat seluruh susunan tersebut. Kamu, Putri Tujuh menatap kakaknya, dan wajah cantiknya langsung menunjukkan kemarahan. Apakah kamu sangat kecewa? Apakah kamu sangat marah? Ingin membunuhku, tapi kamu tidak punya kesempatan. Tidak seorang pun dari kalian akan punya kesempatan. Saudariku yang baik, hari ini kamu akan mati, dan setiap orang dari kalian akan mati. Kemudian, terdengar serangkaian tawa puas diri. Di tengah tawa, pangeran yang sombong itu menggigit kelima jari tangan kanannya. Pada saat yang sama, ia menggunakan darahnya untuk dengan cepat membentuk segel di telapak tangannya. Kemudian, ia menempelkannya pada mata susunan itu lagi. Perselisihan internal, kakak dan adik saling membunuh. Zichen tidak menyangka akan menghadapi adegan melodramatis seperti itu. Yang lebih melodramatis lagi adalah mereka benar-benar mempercayainya dan kemudian terjebak. Dia melihat sekeliling untuk melihat orang macam apa yang terjebak di sini. Tubuh spiritual, tubuh tiran, tubuh sempurna, biksu buddha, manusia naga, manusia kera, kera pertempuran pemecah surga, molin, putri tuju, tubuh pembantaian, binatang kuno tertinggi, dan tentu saja, Zichen, yang memiliki tiga halaman kitab surgawi. Mereka telah ditipu. Mereka akhirnya terbangun dan menjadi marah. Namun, pada saat ini, kemarahan tidak ada gunanya. Yang terpenting adalah bagaimana cara menarik kembali kekuatan itu. Jika tidak, kelompok itu akan tersedot kering dan mati. Setelah itu, dalam sejarah seluruh benua Tianwu, akan ada sejarah sekelompok ahli arogan yang mati karena dendam. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus menarik kekuatannya? Sebuah tubuh spiritual bertanya dengan dingin. Jelas, dia bertanya pada Putri Tujuh. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apapun tentang susunan. Kupikir itu untuk mengekstraksi kekuatan dan mengumpulkan semua kekuatan dalam susunan. Putri Tujuh menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan datar. Pada saat ini, gerakannya juga terhalang dan dia tidak bisa bergerak. Di sampingnya, pria parubaya dari alam asal bumi yang telah menekan wilayahnya juga sama. Wajahnya dipenuhi dengan kemarahan. Ini adalah kemarahan karena ditipu. Di seluruh susunan, satu-satunya yang bisa bergerak adalah Sang Pangeran. Saat segel jatuh di mata susunan, cahaya yang sangat hitam dan terang mengikuti saluran energi berwarna-warni dan jatuh pada dua bayangan iblis besar. Kedua lampu ini seperti kode aktifasi, tetapi juga seperti semacam kunci atau metode membuka segel. Setelah memasuki tubuh bayangan iblis, bayangan itu tampak hidup. Ekspresinya menjadi lebih jelas, lalu mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Pada saat berikutnya, dua lampu merah darah menyembur keluar dari gerbang kastil kuno. Saat lampu merah darah ini muncul, mereka menyebar seperti kipas. Kemanapun lampu merah darah itu lewat, semua orang merasakan darah mereka mulai mendidih dan mengalir dengan tidak teratur. Mereka seperti tikus kecil yang tidak patuh yang ingin keluar dari tubuh mereka. Di luar pangkalan arai, masih ada beberapa iblis. Kemanapun cahaya merah darah lewat, tubuh mereka tiba-tiba mulai menyemburkan darah tanpa peringatan. Darah merah tua itu seperti senjata kental yang keluar dari tubuh mereka dan terbang ke udara. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya hancur, kekuatan hidupnya benar-benar terkuras abis. Pada saat yang sama, kekuatan hidupnya juga terkuras abis. Fiu! Setelah itu, cahaya merah darah melewati iblis kedua. Darahnya juga mengalir keluar dalam sekejap, seperti naga merah darah terbang ke langit. Iblis itu juga runtuh. Hah! Hah! Saat iblis lain jatuh, itu seperti reaksi berantai. Iblis ketiga, keempat jatuh. Saat cahaya merah darah lewat, iblis lainnya jatuh satu demi satu. Mereka semua mati dengan cara yang sama. Darah mereka terkuras, dan mereka tidak memiliki kekuatan hidup yang tersisa. Saat cahaya merah darah itu melewati udara, ia melesat menuju gerbang kastil kuno. Di atas gerbang, dua bayangan iblis itu telah membuka mulut mereka yang berdarah, menunggu cahaya merah darah itu tiba. Kemudian, mereka akan menelan darah itu tanpa meninggalkan setetespun. Setelah menelan begitu banyak darah, kedua bayangan iblis itu menjadi lebih jelas dan lebih lincah. Pada saat yang sama, mereka memancarkan pikiran dingin, tidak cukup, tidak cukup. Cahaya merah darah itu menyebar lagi, menyebar kekejauhan. Kali ini, cahaya merah darah itu tidak hanya menelan darah. Kemanapun cahaya itu lewat, para prajurit sekte Wu Ji yang menjaga gerbang meledak satu per satu. Daging dan darah mereka langsung berubah menjadi debu, dan kemudian bayangan iblis menelan daging dan darah mereka. Cahaya merah darah itu bagaikan riak hukum. Begitu cahaya itu lewat, tubuh para prajurit meledak dengan keras. Cepatlah dan mundur, mundur. Zichen berteriak. Wajahnya dipenuhi kesedihan. Lagi pula, lebih dari 30 kultifator alam asal manusia sekte Wu Ji telah meninggal dalam waktu yang singkat. Selain 30 kultifator alam asal manusia sekte Wu Ji yang tewas, beberapa kultifator yang ingin memanfaatkan kekacauan juga tewas. Pada saat ini, cahaya merah darah itu seperti cahaya kematian. Kemanapun cahaya itu lewat, semua orang akan mundur. Jika mereka bergerak sedikit saja lebih lambat, mereka akan mati. Selain sekelompok orang yang masih hidup dalam formasi, satu-satunya yang masih hidup di bawah cahaya merah darah adalah Su Mengyao. Dia dikelilingi oleh kekuatan aneh. Kemanapun cahaya merah darah itu lewat, itu tidak dapat memengaruhi kekuatan ini sama sekali. Melihat Zichen terjebak, dia mencoba menyerang dasar formasi. Namun, dia merasa sia-sia. Pada saat ini, semua roh tersedot ke dasar formasi. Belum lagi dia hanya berada di alam asal manusia, bahkan seorang kultifator alam asal bumi tidak akan bisa melakukan apapun. Setelah itu, Su Mengyao tidak mau menyerah dan menyerang gerbang kastil kuno. Namun, mencoba mengguncang pohon. Itu tidak berguna. Zichen, teriak Su Mengyao, wajahnya yang tenang kini dipenuhi kepanikan. Formasi ini telah menjadi satu. Jika kalian ingin menghancurkannya, hanya ada satu cara, yaitu menghancurkannya dengan kekuatan. Namun, dalam situasi saat ini, tidak ada seorang pun di atas alam asal bumi yang dapat mencapai dunia ini. Tanpa kekuatan semacam itu, tidak ada cara untuk menghancurkan formasi ini. Eleve Peng berteriak kepada orang banyak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya menunggu kematian? Wajah semua orang dipenuhi dengan keengganan. Mereka memang tidak mau karena mereka semua adalah roh dan memiliki masa depan yang cerah di depan mereka. Jika mereka terbunuh di sini, itu tidak akan berarti apa-apa. Tidak ada kekuatan, kecuali Anda dapat memicu kekuatan hukum. Kata Eleve Peng. Omong kosong. Seketika, seorang kultifator alam asal manusia mengumpat, jika kita bisa memicu kekuatan hukum, mengapa aku harus ada di sini dan berbicara denganmu? 1080. Ketika kehidupan mereka terancam, bahkan tubuh rohani pun tidak dapat lagi tetap tenang. Tubuh mereka ditekan oleh suatu kekuatan, dan semua orang tidak dapat bergerak. Sepertinya mereka hanya bisa menunggu kematian. Oleh karena itu, saat mereka berdiskusi dan mencari cara untuk menyelamatkan diri, nada suara setiap orang pasti menjadi sangat agresif dan marah tanpa alasan. Di kejauhan, cahaya merah masih menyebar. Semua orang berlarian panik. Tak seorang pun berani tinggal di sana lebih lama lagi. Setiap orang hanya bisa menyelamatkan diri mereka sendiri, dan hanya ada satu cara untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, yaitu dengan memanggil kekuatan hukum. Akan tetapi, tanpa mencapai alam esensi bumi dan tidak dapat menggerakkan tubuh mereka, siapakah yang dapat memanggil kekuatan hukum? Jawabannya adalah tidak seorang pun, jadi semua orang putus asa. Ekspresi Zichen sangat tenang. Pada saat yang sama, dia menyuntikkan semua energi esensi di tubuhnya, kekuatan yang sempurna, indra spiritual yang sempurna, dan vitalitasnya ke dalam formasi susunan. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang cemerlang. Cahaya kemasan itu dengan cepat mereduk, dan aura kuat yang bergejolak di sekelilingnya dengan cepat menghilang. Zichen jelas merupakan salah satu yang terkuat di antara kelompok itu. Banyak perhatian orang tertuju padanya. Pada saat itu, ketika mereka merasakan perubahan pada tubuh Zichen, semua orang menjadi bingung. Jelas, dalam situasi saat ini, semua orang harus berusaha sekuat tenaga untuk menekan kekuatan mereka dan tidak membiarkannya hilang. Mereka harus berusaha untuk mati lebih lambat, tetapi mereka belum pernah melihat siapapun melepaskan kekuatan mereka. Bukankah ini murni mencari kematian? Namun, tidak ada yang mengira bahwa Zichen sedang mencari kematian. Ini karena setiap ahli pasti memiliki keinginan yang lebih besar untuk hidup, apalagi Zichen. Teman-teman dan saudara-saudaranya ada di sini, jadi dia tidak bisa terburu-buru untuk mati. Namun, di bawah persepsi semua orang, aura kehidupan Zichen menjadi semakin lemah. Dia hanya sehelai rambut dari kematian. Apa yang sedang dia lakukan? Pada saat itu, semua orang masih bingung. Mereka yang mengenal Zichen dengan baik tahu apa yang sedang dilakukan Zichen. Zichen mempertaruhkan nyawanya. Dia ingin menarik kekuatan hukum dalam situasi yang sama sekali tidak mungkin. Dalam situasi saat ini, satu-satunya cara bagi Zichen untuk menarik kekuatan hukum adalah dengan menggunakan tubuh sempurnanya yang terlahir kembali dari abu. Namun, Zichen tidak tahu apakah tubuh sempurna dapat terlahir kembali dari abu. Dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya. Hahaha, tawa sang pangeran terus bergema di seluruh dunia. Ia sangat senang dengan dirinya sendiri. Kesuksesan sudah di depan matanya. Di atas gerbang kastil, saat mereka terus melahap daging dan darah, kedua bayangan iblis itu menjadi semakin jelas, seolah-olah mereka dapat keluar dari gerbang kastil kapan saja. Sang pangeran menatap kerumunan yang tidak mau menyerah dan berkata dengan bangga, tidak ada gunanya, kalian semua akan mati. Coba saya lihat berapa banyak roh yang akan mati hari ini, berapa banyak pahlawan yang akan mati. Iya, jumlahnya lebih dari 10. Zichen, kamu dikenal sebagai manusia nomor satu di generasi muda, tetapi di mataku, kamu hanyalah sampah. Pangeran melihat bahwa Zichen, yang telah berubah paling banyak dan akan segera mati, dan kebanggaan di wajahnya menjadi semakin kuat. Apa itu spirit annihilation? Itu karena tubuh rohnya lemah. Kalau aku melawanmu, aku bisa membunuhmu dalam hitungan menit. Sayangnya, kau tidak akan punya kesempatan untuk melawanku lagi. Kalau ada kehidupan setelah kematian, aku bisa memberimu kesempatan, tapi hasilnya mungkin akan sama saja. Zichen yang lemah tidak dapat berbicara lagi. Namun, Demon Ape dan yang lainnya di sampingnya sangat marah. Ini karena Sang Pangeran meminta untuk dipukuli dan terlalu sok. Jika mereka berdua benar-benar bertarung, meskipun mereka tidak berani mengatakan bahwa Zichen dapat membunuh pihak lain dengan satu serangan, Zichen pasti akan dapat menghajarnya hingga babak belur dalam 100 gerakan. Pihak lain telah menggunakan cara-cara tercelah untuk berkomplot melawan semua orang, tetapi dia masih berani menyombongkan diri tanpa malu-malu dan melontarkan komentar-komentar sarkastik pada saat ini. Itu benar-benar membuat semua orang ingin segera meledak dan membunuhnya. Seiring berjalannya waktu, yang lain secara bertahap memahami apa yang ingin dilakukan Zichen, terutama Vaksi 5 Elemen. Mereka telah berurusan dengan Zichen berkali-kali dan mengetahui hampir semua metode Zichen. Meskipun mereka biasanya berharap Zichen mati ribuan kali, saat ini, semua orang berada di pihak yang sama. Mereka tentu berharap Zichen bisa hidup. Vitalitas Zichen hampir habis. Matanya sudah menyipit tanpa sadar. Ini pertanda bahwa seluruh kekuatannya telah terkuras habis dan dia seperti lampu yang kehabisan minyak. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari gerbang kastil kuno, jangan biarkan dia mati. Isi ulang kekuatannya, semua kekuatan di tubuhnya sangat murni dan akan sangat berguna bagi kita. Pada saat ini, kebangkitan dua bayangan iblis itu sudah menjadi fakta yang tidak dapat dipungkiri. Awalnya, mereka cukup kuat. Jika mereka dibangkitkan, tidak ada yang bisa menebak seberapa kuat mereka nantinya. Selain itu, setelah mereka muncul, tingkat kultivasi mereka mungkin tidak akan terpengaruh. Ini karena mereka telah menyatu dengan tanah pemakaman selama bertahun-tahun. Ketika sang pangeran mendengar ini, raut wajah terkejut muncul di wajahnya. Segera setelah itu, dia membentuk segel dengan tangannya dan mulai mengendalikan matriks, menyebabkan vitalitas yang dilepaskan oleh orang-orang di sekitarnya berkumpul menuju Zichen. Semua orang menyaksikan pemandangan ini dengan enggan, berharap agar kemampuan bawaan Zichen dapat segera diaktifkan. Pada saat ini, mereka yang ateis mulai berdoa kepada para dewa dan Buddha di dalam hati mereka. Tampaknya doa ini berhasil, atau tampaknya reaksi sang pangeran agak terlambat. Zichen yang sudah hampir mati, tiba-tiba terbakar api. Api ini membakar dari dalam tubuhnya. Api itu menyebar dari dalam keluar dan segera memenuhi seluruh tubuhnya. Sebelum vitalitas di sekitarnya bisa mencapai Zichen, vitalitas itu terhalang oleh energi aneh. Sang pangeran menatap Zichen di depannya, wajahnya penuh kebingungan. Ledakan. Api di sekitar Zichen tiba-tiba berkobar. Seluruh tubuhnya tampak terbakar. Api yang berkobar dengan ganas melahap Zichen. Di dalam api ini, selain vitalitas yang kaya, ada juga kekuatan aturan yang paling misterius. Kekuatan aturan, itulah kekuatan aturan. Setelah sang pangeran merasakan kekuatan aturan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Sialan, hentikan dia, hentikan dia. Pada saat yang sama, suara keras dan marah terdengar dari gerbang kastil kuno. Kedua sosok iblis itu melihat pemandangan ini dan menjadi cemas. Api berkobar hebat, dan kekuatan hukum muncul. Formasi di bawah kaki Zichen mengeluarkan suara retakan. Satu retakan demi retakan menyebar dari bawah kaki Zichen, menyebar ke segala arah. Ketika retakan itu menyebar hingga batasnya, ia meledak dengan suara keras dan seluruh susunan itu runtuh. Awalnya, formasi itu merupakan entitas yang lengkap. Selain itu, itu adalah entitas yang sempurna. Pada saat ini, sudut formasi telah hancur dan celah besar telah muncul. Energi yang mengalir deras dari tubuh semua orang terhenti sejenak. Pada saat yang sama, tubuh mereka, yang tidak dapat bergerak, sekali lagi pulih. Mungkin tindakan ini hanya berlangsung sebentar. Dalam sekejap, susunan itu akan dapat memperbaiki dirinya sendiri. Namun bagi tubuh spiritual, momen singkat ini sudah cukup. Ledakan. Salah satu tubuh spiritual mengaktifkan kekuatan supernatural, dan badai energi muncul. Vitalitas dan kekuatannya yang baru saja terkuras dengan cepat pulih. Ledakan. Ledakan. Dua ledakan lagi terdengar. Kedua tubuh spiritual itu mengikuti dari belakang dan mengaktifkan kekuatan supernatural mereka. Kemudian, terjadi serangkaian getaran. Setiap makhluk yang memiliki mantra pemulihan mengaktifkannya dalam sekejap. Badai energi muncul satu demi satu. Kemudian, dengan susunan sebagai pusatnya, badai energi itu membentuk badai energi yang lebih besar lagi. Mereka yang tidak tahu cara menggunakan kekuatan supernatural juga menggunakan badai energi ini untuk memulihkan diri. Saat badai energi muncul, disertai dengan ledakan keras. Hal ini disebabkan oleh kekuatan aturan yang melonjak di sekitar tubuh si Chen. Susunan yang sudah rusak di sudut semakin runtuh. Ah, sial, si Chen, aku ingin kau mati. Melihat susunan itu hancur, sang pangeran meraung marah dan menyerang si Chen dengan ganas. Namun, dengan kilatan cahaya hitam, semburan energi melilit sang pangeran dan menariknya kembali. Itu adalah salah satu iblis yang telah terperangkap sebelumnya. Dia menarik sang pangeran dan berkata dengan suara rendah, si Chen dilindungi oleh kekuatan aturan sekarang. Dia tidak bisa dibunuh. Yang terpenting sekarang adalah melepaskan kedua penguasa iblis ini. Bagaimana kita bisa membebaskan mereka? Kekuatan mereka belum pulih. Mereka masih ribuan mil jauhnya dari puncak kekuatan mereka, sang pangeran meraung. Tapi kita tetap harus melepaskan mereka dan membiarkan mereka keluar terlebih dahulu. Kalau tidak, semua orang akan mati, teriak iblis itu. Sialan, zi Chen, ini semua salahmu. Sang pangeran menatap zi Chen yang terbakar dan menggertakkan giginya. Ia ingin melahapnya hidup-hidup. Sebuah rencana yang bagus dirusak oleh zi Chen. Meskipun ia tidak mau menerimanya, ia tidak punya pilihan lain selain melepaskan kedua raja iblis itu terlebih dahulu. Raja iblis senior, silakan keluar. Sang pangeran melompat keluar dari formasi dan melesat ke gerbang kastil kuno. Ia memuntahkan seteguk darah esensi. Pada saat yang sama, ia menggambar pola misterius di dalam darah dengan satu tangan. Kemudian, ia memukul pola itu dengan telapak tangannya, dan pola itu tercetak di gerbang. Ledakan, saat pola itu jatuh, dua getaran datang kini bergetar terus-menerus. Dua aura ganas keluar dari gerbang, diikuti oleh dua raungan ganas. Bayangan iblis yang tersegel di gerbang telah sepenuhnya hidup. Setelah segel jatuh, mereka terbebas dari belenggu gerbang. Kaki raksasa keluar dari gerbang dan mendarat di tanah, menyebabkan bumi berguncang. Kemudian kaki lainnya, lalu tubuh. Dua bayangan iblis tinggi berjalan keluar dari gerbang dan berdiri di depan kastil kuno. Aura kekerasan di sekitar mereka jelas telah melampaui tahap asal manusia. Bahkan lebih kuat dari rata-rata kultifator tahap asal bumi. Tingkat kultifasi seperti itu jelas tidak diperbolehkan di tempat ini. Saat orang banyak menebak apakah kedua orang ini akan dihancurkan oleh aturan tempat ini, mereka menoleh dan melirik ke belakang. Kemudian, aura tirani di sekitar mereka dengan cepat ditarik. Mereka menekan tingkat kultifasi mereka ke tahap sempurna dari tahap asal usul manusia, yang merupakan tingkat kultifasi terkuat yang dapat ditahan area ini. Tubuh mereka yang besar telah menyusut hingga ketinggian 100 meter. Mereka menatap Zichen, bunuh yang tak ada habisnya. Ledakan. Badai yang terbentuk oleh sihir pemulihan menghilang. Seluruh susunan itu hancur oleh usaha bersama dari kerumunan. Kelompok pembudidaya tubuh spiritual menatap dingin ke arah dua bayangan iblis itu. Sang pangeran mengambil kesempatan itu dan melompat ke bahu salah satu bayangan iblis. Ia berdiri di bahu bayangan iblis itu dan menunjuk ke arah sekelompok pembudidaya tubuh spiritual di depannya. Ia berkata dengan dingin, bunuh mereka. Selamat menikmati.